Pedang tanpa perasaan jilid 3. Orang yang di tengah bertubuh gemuk pendek, di sebelah kirinya seorang perempuan, hal ini terlihat dari bentuk tubuhnya. Sedangkan di bagian kanan berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus. Ketiga orang ini memang iblis keluarga Leng dari Kui Cheowu. Yang gemuk sebagai saudara tertua, namanya Leng Goan Po. Orang yang bertubuh tinggi kurus saudara kedua, namanya Leng Senin. Sedangkan yang perempuan menduduki tangga terakhir, namanya Leng Ping. Ketika masih berada di dalam goa batu, Li Chun Ju dan So Boon Jit sudah mendengar suara perempuan itu. Karenanya mereka pun mengetahui bahwa yang datang adalah tiga iblis keluarga Leng. Li Chun Ju pernah kena batunya ketika bertemu dengan mereka di tengah sungai. Karena itu dia mengenali suaranya. Sedangkan pengetahuan dan pengalaman So Boon Jit sangat luas, dia juga senang menjelajahi dunia. Ketika dunia bulim belum mengenal nama tiga iblis dari keluarga Leng, dia sudah sempat bertemu dengan mereka beberapa kali. Rupanya kalian. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya So Boon Jit dengan nada dingin. Ketiga iblis dari keluarga Leng tidak menyaut. Mereka langsung melepaskan topeng penutup wajah mereka yang warnanya seperti berlumuran darah. Perasaan So Boon Jit langsung tertegun. Tanpa dapat ditahan lagi, kakinya menyurut mundur tiga langkah. Sewaktu berkunjung ke Kui Chou Tempo dulu, kakek itu sudah pernah mendengar orang mengatakan bahwa ketiga iblis keluarga Leng memang tiga bersaudara. Tadinya mereka prajurit suku Biau. Kemudian menurut berita yang tersebar di dunia Kang O, tokoh utama dari golongan hitam Hekleng Sin Kun berpesiar ke daerah Biau dan menetap di sana. Kemudian ketiga saudara ini diterimanya sebagai murid. Tetapi selamanya ketiga iblis dari keluarga Leng ini tidak pernah mengungkit tentang gurunya kepada siapapun juga. Apabila bergebrak dengan seseorang, selamanya musuh mereka tidak pernah dibiarkan hidup. Karena itu tidak ada orang yang tahu sampai di mana ketinggian ilmu mereka dan keistimewaan yang mereka miliki. Mereka juga selalu mengenakan topeng. Bahkan setiap tokoh hitam yang taklu kepada mereka, dijadikan anak buah dan diharuskan mengenakan topeng serupa. Ini merupakan peraturan bagi mereka. Apabila mereka sampai melepaskan kedok atau topeng yang menutup di wajah mereka, itu tandanya mereka mempunyai dendam sedalam lautan dan turun tangan mereka pun tidak tanggung-tanggung lagi. Karena teringat selentingan di luaran bahwa ketiga orang ini merupakan murid Hekleng Sin Kun dan begitu bertemu mereka langsung melepaskan topengnya, seabun jit jadi tertegun. Tampak ketiga orang itu tidak berwajah buruk. Setidaknya semua panca inderanya komplit. Kalau ditilik dari usianya, ketiga orang itu paling sedikit sudah di atas empat puluhan tahun, dari tempat yang jauh kalian berkunjung kemari. Sebetulnya ada keperluan apa? Harap katakan terus terang saja tanya kakek jit. Apakah Anda seabun jit yang pernah bertemu muka dengan kami di kuih COU Tempo dulu tanya langgoan poh sambil batuk-batuk kecil. Mendengar nada mereka yang tidak begitu garang, perasaan seabun jit pun agak lega. Karena bagaimanapun, mereka terdiri dari tiga orang, sedangkan dia hanya sendirian, apakah dia sanggup mengalahkan mereka masih merupakan sebuah tanda tanya besar. Ingatan Semwi sungguh hebat. Chaihei memang seabun jit sahutnya. Ketiga orang itu saling lirik sekilas. Kemudian topeng di tangan mereka dilempar ke atas tanah. Terang. Rupanya topeng itu terbuat dari emas murni yang kemudian dilumur lagi dengan sejenis zat pewarna. Setelah melemparkan ketiga topeng itu di atas tanah, tiba-tiba mereka menjatuhkan diri berlutut di hadapan seabun jit. Tentu saja seabun jit terkejut setengah mati. Dia menduga mereka sedang menjalankan akal yang licik dan mencari kesempatan untuk mencelakainya. Karena itu dia segera menghentakan kakinya mencelat ke belakang sejauh beberapa tindak untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Pecut bercabang limanya pun langsung dikeluarkan dari selipan ikat pinggang. Tetapi saat itu juga Longgo Anpo mendengarkan wajahnya. Sahabat seabun, jangan khawatir. Kecuali di hadapan guru kami yang berbudi, selamanya kami belum pernah menekuk lutut di hadapan siapapun. Tetapi urusan ini gawat sekali, kami memohon bantuan sahabat seabun. Kami sengaja datang kemari untuk memohon bantuanmu. Apabila sahabat seabun bersedia mengabulkan, meskipun kami harus menjadi kerbau atau kuda di kehidupan mendatang, kami pun rela, seabun jit mendengar nada bicara Longgo Anpo yang tulus, seakan tidak ada maksud jahat sedikit pun. Juga tidak tampak berpura-pura. Dia merasa aneh, meskipun kakek itu belum pernah bergebrak langsung dengan ketiga orang itu, tapi mereka cukup terkenal di dunia Kang O, apalagi di wilayah Hun Kuwi. Entah berapa banyak tokoh golongan hitam yang tidak berani menginjakan kakinya ke wilayah itu, karena merupakan tempat tinggal ketiga iblis dari keluarga Long ini. Sekarang mereka seakan menghadapi suatu masalah besar yang entah apa, malah berlutut di hadapannya. Semwi harap berdiri. Ada apa-apa bisa kita rundingkan baik-baik sebelum sahabat seabun mengabulkan, untuk selamanya kami tidak akan bangun kata Longgo Anpo. Seabun jit adalah tokoh yang sudah banyak makan asam garam. Dia bisa melihat apa yang terkandung di dalam hati seseorang hanya dari mimik wajahnya. Dia tahu ketiga orang ini ada sesuatu dan ingin memohon bantuannya, tetapi dia justru tidak habis pikir apa masalahnya. Terserah, katakan saja apa permohonan kalian itu. Wajah ketiga orang itu langsung berseri-seri mendengar jawaban seabun jit. Sekarang Anda tinggal di Ginhua Kok ini, tentunya Anda mempunyai hubungan yang baik dengan Ilos Yansing. Kami bertiga ingin bertemu dengannya, harap Anda sudi mengantar kami kepada orang tua itu kata Longgo Anpo kembali. Tadinya seabun jit mengira ada urusan sebesar apa sehingga mereka perlu meminta bantuannya, ternyata mereka hanya ingin bertemu dengan si Raja Iblis Ikihu. Hampir saja dia tertawa geli. Kedatangan kalian sungguh tidak tepat. Ikokcu sedang keluar, tidak ada di dalam lembah tidak disangka-sangka wajah ketiga orang itu semakin berseri-seri. Benar tentu. Buat apa akur nendusai kalian dalam perjalanan menuju tempat ini, secara kebetulan kami bertemu dengan Lengco Asyansing. Dia mengatakan, hawa Ikokcu menolong seorang laki-laki dan perempuan, apakah yang dikatakannya benar tidak? Hampir saja seabun jit kelepasan bicara. Tetapi baru mengucap sepatah kata tidak, dia teringat sesuatu hal. Rupanya ketiga orang ini takut berselisihan dengan Ikihu, karena itu mereka menggunakan akal licik untuk memancingnya. Mendengar Ikihu tidak ada di lembah, wajah mereka semakin berseri-seri. Lain secara tiba-tiba mereka menanyakan tentang Licunju dan Tao Ling. Di balik semua itu pasti ada apa-apanya. Tidak tahu menahu mengenai urusan ini seabun jit memang manusia yang cerdas, meskipun dalam sedetik, dia mengalihkan jawabannya, namun tidak terlihat sedikitpun bahwa dia sedang berdusta. Langgo Anpo menarik nafas panjang. Sahabat seabun benar-benar tidak bersedia berterus terang kepada kami aku tinggal di Ginhua kok, ada kejadian apapun di sini, aku pasti tahu. Tapi aku memang tidak mengenal laki-laki dan perempuan yang ditolong kok cu, mungkinkah Lengco Asiansing mendustai kami? Aih! Sudahlah gumam Langgo Anpo. Tiba-tiba ketiga orang itu melonjak bangun. Seabun jit langsung menggetarkan pergelangan tangannya. Sepasang cambuk di tangannya mengeluarkan cahaya yang berkilauan. Diam-diam dia bersiap-siaga terhadap segala kemungkinan. Tetapi tiba-tiba dia melihat wajah Langgo Anpo berubah pucat pasi. Sepasang lengannya gemetar. Toh aku. Kita toh masih bisa menemukan mereka teriak kedua saudara Langgo Anpo. Dunia begini luas. Kemana kita harus mencari mereka? Batas waktunya sudah sampai pula, untuk apa kita bercapai diri lagi ucap Langgo Anpo sambil menarik napas panjang. Sembari berbicara, sepasang lengannya terus menggigil. Kemudian terdengar suara krek. Krek dua kali. Dikening laki-laki bertubuh gemuk pendek itu, tampak keringat dingin bercucuran. Saabun Jit adalah seorang tokoh bulim yang banyak pengalaman. Melihat keadaan ini, dia tahu bahwa Langgo Anpo telah memutuskan seluruh aurat nadi di kedua lengannya dengan paksa. Hati Saabun Jit semakin curiga. Dari kata-kata Langgo Anpo barusan, dia bisa menduga bahwa ketiga iblis itu mendapat perintah dari seseorang untuk menemukan Li Chun Ju dan Tao Ling. Bahkan diberikan batas waktu. Seandainya sampai batas waktunya mereka masih belum menemukan kedua orang itu, mereka harus memutuskan urat-urat di kedua lengan mereka sendiri. Orang yang berani bermusuhan dengan tiga iblis dari keluarga Lang, di dalam dunia Kang Ou boleh dibilang dapat terhitung dengan jari tangan. Saabun Jit sendiri juga mempunyai nama yang cukup terkenal di dunia Kang Ou, tetapi dia pun tidak berani sembarangan mencari masalah dengan ketiga iblis ini. Kecuali Gin Leng Hia Chiang Ikihu atau tokoh yang sebanding dengannya, Saabun Jit benar-benar tidak habis pikir siapa yang berani mendesak ketiga iblis dari keluarga Lang itu. Saabun Jit merenung sejenak. Sahabat Lang, tunggu sebentar. Seandainya tidak berhasil menemukan seorang laki-laki dan perempuan itu, mengapa Anda sampai harus memutuskan seluruh urat di kedua lenganmu sendiri? Tanya kakek itu. Sahabat Saabun Toh tidak tahu di mana kedua orang itu berada, untuk apa bertanya? Kami memberitahukan pun tidak ada gunanya, sembari berkata, dia menolahkan kepala kepada kedua saudaranya. Setelah itu berkata lagi. Kalian berdua masih tidak cepat turun tangan. Apalagi yang kalian tunggu? Meskipun kehilangan dua buah lengan, paling tidak masih ada selembar nyawa kata orang yang gemuk pendek sambil menahan sakit yang dideritanya. Seandainya Soabun Jit seorang tokoh dari golongan lurus, tentu tidak akan mendesak siapa orangnya yang memaksa mereka dan untuk apa mereka ingin menemukan Li Chun Ju dan Tao Ling. Dia juga akan mencegah perbuatan mereka bertiga yang memutuskan urat na di lengan sendiri. Tetapi pada dasarnya dia memang seorang tokoh dari golongan hitam. Dia sadar seorang diri melawan mereka bertiga, lebih banyak ruginya daripada untungnya. Lebih baik menunggu mereka memutuskan dulu urat na di lengan masing-masing, dia baru tentukan langkah selanjutnya. Karena itu, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Ternyata kedua adik Lang Goan Po juga mengikuti tindakan Toako mereka memutuskan urat na di lengan masing-masing. Tubuh mereka gemetar dengan hebat. Keringat dingin membasai kening. Seabun Jit menunggu sampai pekerjaan mereka sudah selesai, baru tersenyum simpul. Entah siapa nama laki-laki dan perempuan yang kalian cari itu? Apabila kalian bisa menyebutkan namanya, mungkin aku bisa membantu wajah ketiga iblis dari keluarga Lang langsung berubah hebat. Rupanya kau memang tahu, mengapa kau tidak mengatakannya dari tadi teriak Lang Goan Po. Toako, jangan bersikap kasar. Sahabat seabun, orang yang ingin kami cari bernama Tawoling dan Licun Julang Ting menjawab sambil mengerlingkan matanya pada toakonya. Sahabun Jit melihat kening ketiga orang itu dibasai oleh keringat dingin. Sepasang lengan mereka menjuntai ke bawah, belum lagi wajah mereka yang pucat pasi. Dapat dipastikan bahwa urat na di lengan ketiga orang itu sudah putus. Diam-diam hatinya merasa senang. Sahabun Jit menggetarkan camruknya dan tertawa terbahak-bahak, rupanya mereka yang kalian cari. Mengapa kalian tidak katakan dari tadi rupanya anda tahu di mana mereka sekarang berada tanya Lang Goan Po. Tentu saja tahu. Kalian tadi mengatakan Kok Chu menolong seorang laki-laki dan perempuan. Kedua orang itu bukan ditolong oleh Kok Chu, mereka bahkan datang sendiri, di mana mereka sekarang tanya Lang Ting gugup. Tentu Sahabun Jit tidak mungkin mengatakan jejak licunju dan taoling kepada ketiga iblis dari keluarga Lang itu. Karena dia tahu mereka terdiri dari orang-orang yang keji dan selalu turun tangan dengan telengas. Tentu mereka mengandung niat kurang baik. Sekarang Sahabun Jit melihat ketiga iblis itu karena sesuatu hal memutuskan urat na di tangannya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri, kakek itu juga sanggup mengalahkan mereka dalam beberapa jurus saja. Karena itu dia tidak merasa takut sedikitpun. Taoko Nyo pergi mengikuti Kok Chu. Sedangkan licunju masih ada di dalam lembah sahutnya tenang. Mengapa kau tidak mengatakannya sejak tadi ketiga iblis itu bertanya sambil melangkahkan kakinya maju? Mengatakannya sejak tadi, siapa yang tahu apa yang terkandung dalam hati kalian jawab kakek itu dengan nada mempermainkan. Baik. Kami akan mengadu jiwa denganmu ujar Long Goan Po dengan nada marah. Long Goan Po yang pertama-tama bergerak. Tubuhnya membungkuk sedikit. Dengan nekat dia menyerudukan kepalanya ke arah Sahabun Jit. Penaganya begitu kuat sehingga mengejutkan. Sahabun Jit malah tertawa terbahak-bahak. Manusia tanpa lengan. Masih berani sesumber? Apakah setelah mati ingin menjadi setan gentayangan tubuh kakek Jit berkelebat, pecut di tangannya langsung melayang ke depan. Cahaya perak berkilauan. Dalam sekejap timbul bayangan cambuk yang tidak terhitung jumlahnya. Pecutan Sahabun Jit itu juga terhitung keji sekali. Walaupun tidak sampai mematikan, tetapi apabila Long Goan Po sempat tersambar pecutannya, paling tidak sebelah wajahnya langsung menjadi tidak karuan karena seluruh kulitnya terkelupas. Long Goan Po mengesarkan kepalanya sedikit. Kedua lengannya masih menjuntai ke bawah. Tetapi sepasang cambuk di tangan Sahabun Jit seperti seekor naga sakti. Cahaya terang memercik. Tampaknya sekejap lagi, Long Goan Po pasti akan terkena sambaran pecut itu. Tetapi tiba-tiba, sepasang lengan Long Goan Po yang tadinya menjuntai ke bawah langsung mengangkat ke atas. Tangan kirinya membentuk cakar mencengkeram ke arah cambuk Sahabun Jit yang sedang menyambar ke arahnya. Dalam waktu yang bersamaan, tangan kanannya juga menjulur ke depan mengirimkan sebuah pukulan ke dada Sahabun Jit. Gerakan kedua tangan ini benar-benar di luar dugaan Sahabun Jit. Hatinya terkesiap bukan kepalang. Karena tadi dia melihat dengan kepala sendiri keringat dingin menetes membasai kening Lang Goan Po. Tangan mereka juga menimbulkan suara berderak-derak seperti tulang yang remuk, belum lagi tubuh mereka yang gemetar dan wajah mereka yang pucat pasi. Ternyata, sepintar-pintarnya Sahabun Jit, dia masih bisa dikelabui oleh Lang Goan Po. Sebetulnya Sahabun Jit bukan tokoh sembilarangan, tetapi kali ini dia benar-benar bertemu dengan lawan yang seimbang. Ternyata nama besar ketiga iblis dari keluarga Lang bukan nama kosong. Kelicikan mereka tidak terduga oleh Sahabun Jit. Sementara Sahabun Jit memang terkesiap bukan kepalang, namun di sisi lainnya untung ia mempunyai kekuatan tenaga dalam yang dilatih selama puluhan tahun. Dengan panik pergelangan tangannya ditekan ke bawah. Yang digenggam olehnya masih sepasang cambuk bercabang lima. Begitu dihentikan, cambuk itu melontar ke atas. Ternyata dalam keadaan yang demikian terdersak, dia bisa menghindarkan serangan Lang Goan Po. Tetapi biar bagaimana, penghindaran Sahabun Jit itu boleh dikatakan dipaksakan sekali. Sedangkan dalam waktu yang bersamaan, Lang Senin dan Lang Ting berdua juga menerjang ke arahnya dari kiri kanan. Mereka menjulurkan lengan masing-masing dan mencengkeram ke depan. Ternyata mereka berdua juga berpura-pura, sama halnya dengan Toa Ko mereka. Sedangkan lengan mereka tidak cacat sedikit pun. Pada dasarnya kepandaian Lang Senin dan Lang Ting memang tidak sembarangan. Apalagi Sahabun Jit menghindarkan diri dengan terpaksa sekali. Empat buah lengan dari kedua orang itu meluncur dalam waktu yang bersamaan. Plak! 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 Empat kali pukulan sekaligus tepat mendarat di bagian kiri kanan punggung Sahabun Jit. Ilmu silat Sahabun Jit sendiri memang tinggi sekali. Begitu saling mengebrak dengan lawannya, meskipun seorang diri melawan tiga musuh, tetap saja dia bisa mempertahankan ketenangannya. Hawa murni dalam tubuhnya memang sudah dihimpun sejak tadi. Dengan demikian seluruh tubuhnya seperti terlindung hawa murninya. Tiga lebelis dari keluarga Lang, masing-masing anggotanya mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sudah dilatih selama puluhan tahun. Begitu Sahabun Jit terhantam empat buah pukulan dari Lang Senin dan Lang Ting, dirasakan bagian kanan kiri pinggangnya bagai ditimpa besi seberat ratusan kati. Telinganya sampai bergengung, matanya berkunang-kunang, tubuhnya bergetar, dan hampir saja tidak dapat mempertahankan keteguhan kakinya sehingga nyaris terjatuh. Dalam keadaan panik, Sahabun Jit merasa pinggangnya nyeri bukan main. Nadi di pergelangan tangannya juga sempat tersampok kekuatan dari cengkeraman Lang Goan Po. Sebelah tubuhnya terasa bagai kesemutan. Di dalam hati ia baru sadar bahwa tiga iblis dari keluarga Lang sudah mempersiapkan akal licik sebelum datang ke tempat itu. Kata-kata mereka yang menyatakan ingin meminta bantuannya hanya omong kosong belaka. Tujuan mereka hanya ingin mengetahui apakah Ikihu ada di dalam lembah Ginhua Kok. Dan apakah Tawoling dan Li Chun Ju benar di sana atau tidak? Dirinya sendiri sudah malang melintang di dunia kengkong selama puluhan tahun. Pengalamannya sudah banyak, pengetahuannya luas pula, tetapi dia masih sempat terkecoh oleh tiga iblis dari keluarga Lang itu. Sahabun Jit merasa benci sekali mengingat dirinya yang dibodohi mereka. Diam-diam dia bertekad untuk menebus kekalahannya itu. Namun dia juga sadar bukan hal yang mudah baginya. Dia berusaha membesarkan hatinya. Tetapi rasa sakit di pinggangnya hampir tidak tertahankan. Kelima jari tangannya merenggang, cambuk di tangannya pun terlepas. Matanya dipejamkan dalam keadaan tubuhnya terhuyung mundur beberapa tindak. Di sudut sebelah sana, Lang Senin dan Lang Ting mengeluarkan suara tawa yang aneh. Mereka lalu menerjang kembali dengan mengirimkan tendangan ke bagian dada Sahabun Jit. Sebelum tendangan mereka mengenai lawannya, terdengar Lang Goan Po berteriak dengan keras. Orang ini sudah lama berkecimpung di dunia kengkong, kalian harus hati-hati Lang Goan Po menyadari bahwa hantu tanpa bayangan Sahabun Jit ini bukan lawan yang mudah dihadapi. Sehingga dia mengingatkan kedua saudaranya, namun sudah terlambat. Belum lagi tendangan keduanya berhasil mengenai sasarannya, tiba-tiba Sahabun Jit sudah melangkah ke depan. Dengan mata mendelik, mulutnya mengeluarkan suara bentakan kemudian tubuhnya melesat ke atas. Dalam waktu yang bersamaan, tangan kirinya mengibas. Tampak segurat cahaya seperti pelangi melintas, mengedari kaki Lang Senin dan Lang Ping yang sedang mengirimkan tendangan kepadanya. Darah segar memercik, sementara Sahabun Jit tertawa terbahak-bahak. Dia menahan rasa sakit karena luka dalamnya, kemudian menyurut mundur setengah langkah. Buk! Buk! Tiba-tiba Lang Senin dan Lang Ping jatuh terbanting di atas tanah. Untung saja ilmu kepandayan kedua orang ini memang cukup tinggi. Ketika melihat kelebatan cahaya golok, tiba-tiba saja hati mereka merasa ada firasat buruk. Mereka memaksakan gerakan kaki yang sudah melayang keluar itu agar dapat ditarik mundur. Namun, Sahabun Jit justru terkenal di dunia Kang Ou karena sebilah golok dan sepasang cambuknya yang aneh. Panjang goloknya kira-kira 4 cilok. Tipisnya seperti selembar kertas. Tetapi tajamnya jangan ditanyakan lagi. Dibuat dari baja pilihan yang sulit didapatkan. Bila sedang tidak digunakan, golok itu dapat digulung seperti sabuk pinggang. Bisa disembunyikan di balik pakaian tanpa terlihat oleh lawan. Bila dicabut keluar pun tidak tampak oleh mata lawan, tahu-tahu sudah tergenggam dalam telapak tangan. Jurus yang digunakannya tadi diberi nama lihat-golok lihat darah. Karena itu kaki kiri Lang Senin dan Lang Ting langsung terkerat sebatas betis dan langsung jatuh tanpa dapat mempertahankan diri lagi. Dalam keadaan terluka parah, Sahabun Jit masih sanggup melawan tiga musuh sekaligus, bahkan melukai dua di antaranya. Ilmu kepandainya benar-benar tidak dapat dipandang ringan. Meskipun Long Senin dan Lang Ting hanya terluka di bagian luar, tetapi lukanya justru di kaki yang merupakan anggota penting dari tubuh. Mereka segera menutup jalan darahnya untuk menghentikan pendarahan. Untuk sementara mereka tidak bisa berhadapan dengan musuh. Sahabun Jit memaksakan diri menghimpun hawa murni dalam tubuhnya. Lang Goan Po menghambur ke depan melihat keadaan dua saudaranya. Mengambil kesempatan itu Sahabun Jit segera mengayunkan goloknya ke bagian tunggung Lang Goan Po. Gerakan golok menimbulkan cahaya seperti pelangi. Kecepatannya sungguh mengejutkan. Lang Goan Po menyambar kedua saudaranya kemudian mencelat ke depan sejauh beberapa depa. Ayunan golok Sahabun Jit memang bertujuan membuat Lang Goan Po menghindarkan diri untuk sementara. Dia bukan menyerang dengan sungguh-sungguh. Melihat Lang Goan Po mencelat ke depan, dia juga menggeser kakinya dan memungut kembali sepasang cambuknya yang terlepas dari tangannya tadi. Tampak tangan kirinya menggenggam goloknya yang berbentuk aneh, sedangkan tangan kanannya memegang cambuk bercabang lima. Sahabun Jit berdiri dengan tegak, penampilannya angkerlah menunggakan wajahnya dan mengeluarkan suara siulan panjang. Kalau diperhatikan tidak seperti orang yang sudah terluka parah. Padahal kenyataannya justru dalam keadaan terluka parah. Semestinya, orang yang sudah terluka seperti Sahabun Jit sekarang ini, tidak boleh menggunakan tenaga dalamnya untuk tertawa terbahak-bahak. Karena akan menyebabkan lukanya semakin parah. Namun Sahabun Jit menyadari keadaan di depan matanya saat ini. Sekarang tinggal Lang Goan Po yang masih bisa bertarung dengannya. Apabila otaknya cerdas, dia bisa mendesak. Sahabun Jit terpaksa mundur terus dan mendekati Lang Senin serta Lang Ping. Meskipun keduanya terluka dan terkulai di atas tanah, sepasang tangan mereka masih dapat digerakkan. Tidak sampai 20 jurus, Sahabun Jit pasti berhasil dikalahkan. Yang jelas tubuhnya sendiri sudah terluka parah. Saat ini seandainya dia berpura-pura tidak terluka, bahkan berlagak mencoba menantang ketiga orang itu, mungkin mereka malah menjadi ragu atau mungkin mereka malah mengundurkan diri untuk sementara. Kedatangan ketiga iblis dari keluarga Lang ini mempunyai tujuan tertentu. Dan mereka tidak mungkin menyelesaikan masalahnya begitu saja. Tetapi asal bisa mendapat kesempatan untuk mengatur nafas dan menjaga pintu batu agar mereka tidak menerobos masuk ke dalam, sudah lebih dari cukup. Karena itu, Sahabun Jit tidak memperdulikan keadaannya yang terluka parah dan sengaja mengeluarkan suara siulan panjang kemudian tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa beberapa saat, dia mengayunkan golok di tangannya. Lang Lotoa, Nyalimu sudah ciut ujarnya dengan suara keras. Sesaat ketiga iblis dari keluarga Lang benar-benar terkecoh oleh sikap Sahabun Jit. Mereka saling pandang sekilas, kemudian Lang Goan Po memapah kedua saudaranya dan mengeluarkan suara tertawa dingin. Hen, jangan senang dulu, Sahabun Jit. Hari ini tidak berhasil, besok kami pasti datang kembali. Tunggu saja sekali lagi Sahabun Jit tertawa terbahak-bahak. Biar kapanpun kalian datang, asal aku Sahabun Jit mengerutkan kening sedikit saja, anggaplah aku bantu kata-kata yang bagus sembari memapah kedua orang saudaranya di kiri dan kanan, Lang Goan Po mendelik kepada Sahabun Jit. Meskipun Long Senin dan Lang Ting berjalan dengan sebelah kaki, gerakan tubuh mereka tetap gesit. Dalam sekejap mata, mereka sudah keluar dari lembah Gin Hoa Kok. Sahabun Jit sadar kepergian mereka kali ini demi menyembuhkan luka Long Senin dan Lang Ting. Setelah keduanya sembuh, mereka pasti kembali lagi. Diam-diam Sahabun Jit menarik nafas panjang. Darah yang bergejolak di dalam dadanya sejak tadi, langsung tercurah keluar setelah perasaannya lebih lega. Hoaak! Butiran darah memenuhi jenggotnya yang sudah memutih. Hal ini membuat tampang Sahabun Jit berubah seperti tua dalam waktu yang singkat. Setelah memuntahkan darah segar, Sahabun Jit menggunakan goloknya untuk menopang dirinya. Baru saja kakinya hendak melangkah menuju pintu batu, entah mengapa begitu membalikan tubuhnya, dari luar lembah sudah terdengar suara batuk-batuk kecil. Sahabun Jit tersentak kaget. Diam-diam hatinya khawatir, apabila di saat seperti ini datang lagi seorang musuh yang tangguh. Sudah pasti dirinya tak sanggup menghadapinya. Cepat-cepat dia menghapus darah di sudut bibir dan jenggotnya dengan ujung lengan jubahnya. Setelah itu dia membalikan tubuhnya kembali, tampak di mulut lembah berdiri seorang laki-laki tua bertubuh kurus kering. Tampangnya licik dan tangannya menggenggam seekor ular hijau yang bentuknya aneh. Ekor ular itu malah melilit di leharnya. Panjangnya mungkin kira-kira tujuh cilok. Sahabun Jit memaksakan dirinya untuk mengembangkan seolah senyuman. Leng Chow Asiang Sing, ada keperluan apa berkunjung ke Gin Huakok. Sahabun Jit sadar bahwa Leng Chow Asiang Sing jarang berkecimpung di dunia Kang Ong sehingga orang-orang yang tahu namanya pun sedikit sekali, tetapi ilmunya memang tinggi sekali. Sahabat sahabun, tampaknya luka yang kau derita tidak ringan ujar Leng Chow Asiang Sing sambil tertawa terkemteh-kekeh. Sahabun Jit tahu tidak mudah mengelabui orang yang satu ini. Karena itu dia tertawa getir. Terima kasih atas perhatianmu. Entah ada keperluan apa Leng Chow Asiang Sing bertandang ke Gin Huakok ini sekali lagi Leng Chow Asiang Sing tertawa terkemteh-kekeh. Mimik wajahnya sungguh mencurigakan. Sahabat sahabun, apakah kau mengenali benda ini sembari berkata, dia mengeluarkan sebuah lenjana berbentuk segitiga yang ukurannya sebesar telapak tangan. Lenjana itu mengeluarkan cahaya berkilauan karena warnanya putih keperakan. Sahabun Jit tertegun melihatnya. Itu kan lencana kokcu. Di dalam dunia bulim, siapa yang tidak kenal apalagi tidak tahu memang betul. Melihat lencana ini, merasa seperti bertemu dengan pemiliknya sendiri. Sahabat sahabun, harapkah serahkan licunjuk kepadaku. Sahabun Jit terkejut sekali. Leng Chow Asiang Sing, lencana itu hanya boleh digunakan satu kali saja. Setelah itu harus dikembalikan kepada kokcu. Benda yang demikian berharga, mengapa kau menggunakannya untuk tujuan yang satu ini loheng tidak perlu ikut campur. Aku mempunyai pertimbangan sendiri, diam-diam seabun Jit berpikir dalam hati, dia begitu memperhatikan licunjuk justru karena dia mengenali pemuda itu sebagai putra tocu hekcu itu, sahabatnya. Tetapi mengapa ketiga iblis dari keluarga Long dan Leng Chow Asiang Sing juga menginginkannya? Sahabat seabun, apakah kau berani membantah perkataan kokcumu sendiri tanya Leng Chow Asiang Sing sambil menggoyang-goyangkan lencana di tangannya? Sinarnya semakin berkilauan. Seabun Jit mengangkat bahunya. Sayang orangnya sudah tidak ada di sini, apalagi yang dapat aku lakukan. Kedatangan Leng Chow Asiang Sing tertawa terbahak-bahak. Tadi ketika kau bertarung dengan tiga iblis dari keluarga Long, orangnya masih ada di dalam lembah, kok tiba-tiba bisa tidak ada mendengar ucapan itu, diam-diam hati seabun Jit terkesiap. Dia langsung tersadar bahwa kedatangan Leng Chow Asiang Sing ini bersamaan waktunya dengan tiga iblis dari keluarga Long. Hanya saja dia sengaja menyembunyikan diri dan menunggu kesempatan baik. Meskipun seabun Jit belum mengerti mengapa Leng Chow Asiang Sing dan tiga iblis dari keluarga Long menginginkan Li Chun Ju, hatinya yakin mereka pasti berniat tidak baik. Karena itu, dia segera menenangkan hatinya. Leng Chow Asiang Sing hanya tahu soal satunya tetapi tidak tahu mengenai yang lainnya. Ketika tiga iblis dari keluarga Long datang, sebetulnya Li Chun Ju sudah tidak ada di sini, aku hanya ingin mempermainkan mereka saja sahut seabun Jit. Leng Chow Asiang Sing merentangkan kedua tangannya kemudian mengangkat bahunya. Kalau kau bisa mempermainkan tiga iblis dari keluarga Long, berarti kau juga bisa saja mempermainkan aku. Pokoknya aku tidak percaya apa yang kau katakan. Aku ingin memeriksa seluruh lembah ini, soal bun Jit tertegun sejenak. Berani-beraninya kau bentaknya. Leng Chow Asiang Sing tertawa terbahak-bahak. Dengan adanya lencana ini, kedudukanku sekarang sama dengan kokyu lembah ini. Kau yang berani-berani menentang pemegang lencana perak sahutnya. Diam-diam soal bun Jit mengeluh dalam hati. Dia melihat Leng Chow Asiang Sing membawa lencana perak. Seandainya sampai terjadi perkelahian dengan orang itu dan diketahui oleh Ikihu, pasti Raja Iblis itu akan marah besar. Sama saja mengundang bencana. Karena Ikihu sudah menyatakan dengan tegas bahwa bertemu dengan pemegang lencana perak, tidak peduli siapapun, ibarat bertemu dengan dirinya sendiri. Dengan demikian siapapun tidak boleh menentang pemegang lencana itu. Tetapi soal bun Jit pernah menerima budi besar dari Tocu Hek Cuitu, Cicin Hu. Dan sekarang dia berhasil menemukan putranya yang selama tempo dulu. Mana mungkin dah menyerahkan Li Chun Juk kepada Leng Chow Asiang Sing ini. Karena itu, dia menyurut mundur dua langkah dan menggetarkan golok di tangannya. Leng Chow Asiang Sing, kalau kau tetap berkeras ingin menggunakan lencana itu untuk menekan aku, maka aku juga tidak akan sungkan lagi kembali Leng Chow Asiang Sing tertawa terbahak-bahak. Sahabat soal bun, sekarang kau sedang terluka parah, tetapi masih berlagak-gagah. Kau bisa menggertak tiga iblis dari keluarga long sampai mereka mengundurkan diri. Tetapi kau tidak bisa menggertak aku. Apabila dalam tiga jurus, aku tidak dapat membuatmu terkapar di atas tanah menjadi mayat. Benar-benar percuma nama besar Leng Chow Asiang Sing yang telah dipupuk dengan susah payah selama ini, pergelangan tangan Leng Chow Asiang Sing bergerak, ternyata dia melemparkan ular yang sebagian melilit di lehernya itu ke depan. Ular itu seperti seutas camuk lemas yang meluncur mengincar pundak soal bunjit. Melihat sikap dirinya yang berlagak-gagah tidak sanggup menggertak Leng Chow Asiang Sing, diam-diam hati soal bunjit tercekak. Ketika mengetahui Leng Chow Asiang Sing menggunakan ularnya sebagai senjata, apalagi ular itu sedang meluncur kepadanya, cepat-cepat soal bunjit membungkukan tubuhnya sedikit sembari memaksakan dirinya sendiri menghimpun hawa murni dalam tubuh. Golok di tangannya segera diangkat ke atas. Tampak cahaya berkilauan saat golok itu menyambut tubuh ular yang sedang meluncur ke arahnya. Leng Chow Asiang Sing menghentakan tubuh ular dari atas ke bawah. Jurus-jurus kedua orang itu dilakukan dengan kecepatan yang hampir tidak tertangkap oleh pandangan mata. Ujung golok bekelebat dan tepat mengenai tubuh ular itu. Hati soal bunjit merasa gembira melihat goloknya berhasil menebas tubuh ular itu. Dia yakin ketajaman goloknya pasti akan memutus tubuh binatang melata yang dijadikan senjata oleh Leng Chow Asiang Sing. Diam-diam dia berpikir dalam hati, setelah ular itu terputus menjadi dua, dia baru menentukan kembali langkah berikutnya. Ternyata perkembangannya justru di luar dugaan soal bunjit. Meskipun ketika goloknya bergerak ke atas tepat mengenai tubuh ular itu, tetapi soal bunjit merasakan bahwa tenaga dorongan ular itu besar sekali, menyebabkan kakinya terhuyung-huyung setengah tindak ke belakang. Dalam keadaan panik, dia sempat mendongakan wajahnya melihat sekilas. Ternyata goloknya berada di bawah perut ular itu. Hatinya terkesiap setelah melihat tubuh ular tetap utuh. Bahkan ular itu makin bertambah marah. Ditekannya golok itu kuat-kuat. Tapi tekanan itu membuat kepala ular menjadi semakin menjulur ke depan dan menunduk mengincar jalan darah terpenting di ubun-ubun kepala soal bunjit. Bukan main rasa terkejut soal bunjit saat itu. Cepat-cepat dia mengangkat cambuk di tangan kanannya, kemudian dilecutkannya ke atas sembari memiringkan kepalanya menghindari serangan ular. Tetapi dia terlambat juga, sehingga jalan darah di bagian samping kepalanya terpatuk juga oleh ular itu. Seabun jit merasa di bagian samping kepalanya laksana tertimpa besi yang berat. Bagian kepala sebelah mana pun merupakan tempat yang paling membahayakan apabila terbentur. Memang tidak separah ubun-ubun kepala, tapi tetap saja membawa pengaruh yang hebat. Begitu kepalanya terpatuk mulut tular itu, soal bunjit merasa telinganya berdengung. Matanya berkunang-kunang. Kakinya limbung. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang sampai 7-8 tindak baru dapat berdiri dengan mantap. Luka yang diderita oleh soal bunjit semakin parah. Meskipun dia tokoh kelas 1 dari golongan hitam, tapi luka yang dideritanya membawa pengaruh hebat. Untung saja tenaga dalamnya sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali, sehingga sesaat dia masih bisa mempertahankan diri. Sepasang matanya menatap ke arah lengco asian sing lekat-lekat. Tampak lengco asian sing tetap maju menghampirinya, soal bunjit segera mengeluarkan suara bentakan. Baru saja dia ingin melancarkan serangan dengan tiba-tiba, untuk dapat meraih keuntungan dikala lengco asian sing belum siap, tetapi tidak mendapatkan kesempatan sedikitpun. Wajah lengco asian sing mengembangkan senyuman yang licik. Kelima jari tangannya mengencang pada bagian ekor ular. Jelas saja ular itu kesakitan dan tiba-tiba menyentakan kepalanya ke atas lalu diserudukan ke bagian dada soal bunjit. Ular berbisa itu merupakan jenis yang langka. Warna kulitnya bertotol-totol hijau sehingga tampak bagus sekali. Kulitnya keras sekali, bahkan merupakan ular yang kulitnya paling tebal dan keras di antara seluruh jenis ular yang ada di dunia ini. Karena itu pula, walaupun golok soal bunjit sangat tajam, tetap saja tidak sanggup melukainya sedikitpun. Lagi pula tenaga ular itu kuat sekali. Lengco asian sing menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengintai goa tempat bersemayam ular itu di daerah Chinlem. Baru kemudian berhasil menangkapnya. Begitu sayangnya Lengco asian sing kepada ular yang satu itu sehingga dia memandangnya sama berharganya dengan nyawanya sendiri. Dia memberi nama kepada ular itu dengan sebutan cambuk kumala. Mungkin karena warna kulitnya yang mirip dengan batu kumala. Justru dari nama yang diberikannya itu pula, Lengco asian sing mendapat ilam untuk menggunakannya sebagai senjata. Kekuatan tenaga ular itu tidak kalah dengan seekor harimau ataupun singa. Begitu membentur dada seabun jit yang tidak sempat menghindarinya, kembali dia menderita luka parah. Seabun jit langsung terkulai di atas tanah tanpa sanggup berdiri lagi. Lengco asian sing mengeluarkan suara dengusan dan maju beberapa iangkah. Seabun jit, tanyakan pada dirimu sendiri apakah kau masih sanggup menyambut jurus ketiga kumentaknya sinis. Seabun jit memaksakan diri untuk mengatur pernafasannya. Beberapa kali dia berusaha bangkit, tetapi karena luka yang dideritanya terlalu parah, tenaganya tidak ada sama sekali. Akhirnya dia tetap terkulai di atas tanah dengan sepasang metmenyiratkan kegusaran. Lengco asian sing, mengapa jurus ketigamu belum dilancarkan juga bagus. Kau benar-benar tidak malu disebut seorang laki iaki sejati. Tetapi aku justru ingin melihat sampai di mana kekerasan hatimu, mendengar kata-katanya, seabun jit yakin Lengco asian sing tidak akan membunuhnya langsung. Mungkin dia akan menggunakan Carrie yang keji untuk menyiksanya. Pikirannya lalu tergerak, seandainya dia dapat menghadapi Lengco asian sing, tetap saja dia tidak bisa menghindarkan diri dari tiga iblis keluarga Long yang akan datang kembali. Lebih baik menggunakan kesempatan di saat jalan darahnya belum tertotok oleh lawan untuk memutuskan urat nadinya sendiri. Lagipula mereka belum tentu dapat menemukan licun ju yang disembunyikan di dalam ruangan batu. Dengan demitian dia tidak perlu menerima berbagai penderitaan sebelum terbunuh. Setelah mengambil keputusan, seabun jit langsung bermaksud menggunakan sisa tenaganya untuk memutuskan seluruh urat nadi di tubuhnya untuk membunuh diri. Tiba-tiba dari luar lembah Gin Hua Kok berkumandang suara derap kaki kuda. Baik Lengco asian sing maupun seabun jit adalah tokoh-tokoh yang berpengetahuan luas. Begitu mendengar suara derap kaki kuda, mereka langsung sadar bahwa tujuan orang itu pasti Gin Hua Kok. Tanpa dapat ditahan lagi keduanya jadi tertegun. Di saat keduanya masih termangu-mangu, suara derap kaki kuda itu sudah semakin mendekat. Kemudian tampak sesosok bayangan berkelebat, orang yang menunggang kuda itu sudah sampai di mulut lembah Gin Hua Kok. Serentak Lengco asian sing dan seabun jit menolehkan kepalanya ke arah mulut lembah. Mereka melihat seekor kuda yang bersih mulus berwarna putih keperak-perakan dengan seorang gadis yang memegang pecut berwarna sama melaju datang secepat kilat. Orang ini bukan siapa-siapa, tetapi putri si Raja Iblis Iki Huya itu Igi Yok Hang. Begitu melihat Igi Yok Hang, hati Lengco asian sing berkebat kebit. Dia khawatir Iki Hu juga menyusul di belakang. Begitu terkejutnya kakek itu, sehingga kakinya menyurut mundur satu langkah. Igi Yok Hang hanya berhenti sebentar di depan lembah. Kemudian mengayunkan pecutnya dan melesat datang. Gerakan pecutnya demikian lemah seakan tidak mengandung tenaga sedikit pun. Secepat kilat melayang ke arah Lengco asian sing. Manusia pecinta ular itu menghindarkan dirinya dengan panik. Gerakan pecut Igi Yok Hang yang tampaknya lemah itu justru berkelebat bagai cahaya kilat. Trak! Tau-tau lencana di tangan Lengco asian sing sudah terbelit oleh pecutnya dan melayang kembali ke arah Igi Yok Hang. Wajah Lengco asian sing langsung berubah hebat. Kakinya terhuyung, huyung mundur beberapa tindak. I, kau niok, lencana I, tukah sendiri yang memberikannya kepadaku. Mengapa sekarang kau mengam, bilnya kembali kata Lengco asian sing gugup. Igi Yok Hang mendengus dingin. Lencana itu dimasukkan ke dalam saku pakaiannya kemudian pecutnya diayunkan kembali. Lengco asian sing, setelah menerima lencana ayahku ini, ternyata kau berani mengumbar lagakmu di lembah Ginhua Kok. Cepat pergi dari sini selembar wajah Lengco asian sing tampak merah padam bagai dilumur darah. Perlahan, lahan dia mengundurkan diri. Sesampainya di mulut lembah, dia melongokan kepalanya. Keadaan di luar lembah sunyi senyap. Tampaknya Ikihu tidak mengiringi kepulangan putrinya Igi Yok Hang. Ilmu kepandayan Ikihu sudah mencapai taraf yang demikian tinggi sehingga kadang-kadang kedatangan dan kepergiannya persis setan gentayangan yang tidak menimbulkan jejak dan suara sedikitpun. Kalau dilihat dari keadaan sekarang, tampaknya Igi Yok Hang memang hanya seorang diri. Tetapi siapa tahu si Raja Iblis itu bersembunyi di suatu tempat dan belum mau menampakkan dirinya. Meskipun hati Lengco asian sing mendongkol sekali, tetapi apabila dia sampai bergebrak dengan Igi Yok Hang, ada kemungkinan Ikihu bisa muncul setiap saat. Keadaan itu seperti perjudian yang hanya memegang besar atau kecil. Hanya ada kemungkinan yang taruhannya bukan uang atau harta benda yang dapat dicari penggantinya, tapi nyawanya sendiri. Karena itu Lengco asian sing termenung-menung beberapa saat. Akhirnya dia tidak berani berspekulasi. Dia melilitkan sebagian tubuh dan ekor cambuk kemalak leharnya. Tubuhnya berkelebat dan menghilang di luar lembah. Sebetulnya kakek Lengco asian sing tidak kembali ke Lengco aki, tempat tinggalnya. Dia hanya berlari ke tempat yang agak jauh kemudian kembali lagi dengan mengambil jalan memutar. Dia menyembunyikan dirinya di sekitar mulut lembah dan tidak berani masuk ke dalam. Sejak kecil Lengco asian sing senang memelihara ular. Semua kepandayan yang dimilikinya sekarang merupakan ilmu yang didapatkannya dengan meniru gerak gerik ular. Bahkan ilmu ginkangnya lain daripada yang lain. Dia dapat merayap di atas tanah dan pulang pergi seperti melayang di atas tanah dengan tubuh tiarap. Bahkan tidak menimbulkan suara sedikit pun. Meskipun di luar lembah ginhua kok terdapat banyak pasir, tempat yang dilaluinya tidak meninggalkan jejak kaki sedikit pun karena dia bukan berjalan tapi melata seperti ular. Setelah Lengco asian sing meninggalkan tempat itu, so bunjit baru bisa menghembuskan nafas lega. Dia mendongakan kepalanya. Sio Chia, kedatangan musang titik gun tepat, sehingga selembar nyawaku ini tertolong, sepasang alis I Giok Hang menjungkit ke atas, seakan ia sedang ada keperluan penting. Sio Chia, kemana bucah sil itu? Cepat suruh dia keluar, ayahku ingin menemuinya, tukas I Giok Hang. Hati so bunjit langsung tertegun. Dia mengeluh dalam hati. Aku berkelahi melawan tiga iblis dari keluarga Leng dan Lengco asian sing mati-matian justru karena ingin mempertahankan Li Chun Ju. Tetapi kalau dilihat dari sikap I Giok Hang yang kalang kabut ini, tampaknya Ki Hu juga mengandung niat tidak baik. Seabun jit menarik nafas panjang. Sio Chia, aku yang bersalah. Setelah kalian pergi tidak lama, datang tiga iblis dari keluarga Leng. Justru ketika aku sedang bertarung dengan sengit melawan mereka, ternyata bocah itu menggunakan kesempatan ini untuk meloloskan diri, meskipun dalam keadaan mendadak seabun jit mengarang cerita bohong, tetapi nada suaranya sedikit pun tidak meragukan. Namun I Giok Hang seorang gadis yang luar biasa cerdasnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan suara tertawa dingin. Siok Siok, kau sedang mendusai aku, Siok Chia, masa hamba mempunyai nyali sebesar itu? Dia benar-benar sudah melarikan diri, wajah I Giok Hang berubah menjadi angker. Seabun jit, pada dasarnya kau musuh besar Jin Hoa Kok. Mengingat ilmu kepandayanmu yang tinggi, dia menahan kau. Di sini, justru karena hal itu aku tidak segan-segan memanggil kau Siok Siok. Tetapi kalau kau bermaksud macam-macam, aku tidak akan membiarkannya, katanya. Ketika seabun jit bermaksud berdebat, I Giok Hang sudah mengayunkan pecutnya ke atas tanah kemudian membalikan tubuh dan berjalan pergi. Seabun jit segera menolahkan kepalanya. Tanpa dapat ditahan lagi hatinya mengeluh celaka. Ternyata arah yang ditujui I Giok Hang justru pintu batu tempat Li Jun Ju disembunyikan. Di depan goa batu itu memang telah diganjal dengan sebuah batu besar. Tapi seabun jit tahu I Giok Hang sejak kecil sudah dilatih oleh ayahnya sehingga meskipun usianya masih muda, kepandainya sudah tinggi sekali. Batu besar itu tentu tidak sanggup menghalangi niat gadis itu. Sochia, tunggu dulu teriak Sochia. I Giok Hang menolahkan kepalanya sambil tertawa cepikikan. Rupanya kau menyimpan pemuda itu di goa batu tempat tinggalmu, katanya. Seabun jit langsung tertegun. Sekarang dia baru sadar bahwa bukan hanya kepandainya saja yang masih kalah dengan I Giok Hang. Bahkan kecerdasannya pun terpaut jauh. Sebetulnya I Giok Hang tidak tahu tempat Li Jun Ju disembunyikan. Tetapi saking paniknya seabun jit berteriak, itu sama halnya dengan memberitahukan kepada I Giok Hang. Akhirnya seabun jit hanya dapat menarik nafas panjang. Sekonyong-konyong, dia melompat bangun dengan tangan menumpu di atas tanah. Dia berdiri juga berjalan maju beberapa langkah kemudian bersandar pada batang pohon. Tampak I Giok Hang sudah sampai di depan pintu batu. Pecut di tangannya diayunkan, tar. Sekali gerak saja batu besar itu, tiba-tiba terdengar suara menggelegar seperti ledakan bom. Batu besar yang beratnya paling tidak dua-tiga ribu kati itu langsung terpental ke atas kemudian pecah berhamburan. Pada saat itu, I Giok Hang sedang berdiri di depan pintu gua wa. Sekonyong-konyong batu besar yang mengganjal di depan pintu itu terpental ke atas dan pecah berhamburan. Gadis itu merasa ada serangkum angin yang kuat melanda ke arahnya. Tetapi ia bahkan menerjang ke depan. Melihat keadaan yang membahayakan, So Bun Jit sampai mengeluarkan suara seruan terkejut. Tetapi I Giok Hang sejak kecil memang sudah dilatih keras oleh ayahnya. Ilmu yang dimilikinya sesungguhnya tinggi sekali apabila mengingat usianya yang masih demikian muda. Tubuhnya berdiri tegak. Tangannya masih menggenggam pecut peraknya. Sedangkan tali pecut itu masih melilit batu besar tadi. Secepat kilat tangannya bergerak mengayunkan pecut lalu ia sendiri menghindar ke samping sejauh beberapa tindak. Pintu batu itu langsung terbuka karena batu yang mengganjalnya sudah pecah berantakan. Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat. Cahaya pedang herkilowan. Bahkan siapa sosok yang menerjang keluar itu, I Giok Hang masih belum sempat melihat dengan jelas. Tau-tau sinar pedang sudah melintas dan meluncur ke arah dadanya. Bagus sekali, bentak I Giok Hang. Saat itu juga dia menarik nafas kemudian menyurutkan dadanya ke belakang. Pedang itu masih terus mengincarnya. Bahkan begitu sampai di depannya tampak pedang itu dijungkitkan sedikit ke atas. Seret. Pakaian dia dadanya langsung terkoyak sepanjang tiga cun. Wajah I Giok Hang yang cantik jelita langsung merah padam. Tanpa menunda waktu lagi dia segera mengayunkan pecutnya untuk melilit pedang panjang itu kemudian ditariknya sekuat tenaga. Sosok yang menggenggam pedang itu dapat merasakan senjatanya terlilit oleh pecut lawan. Tentu saja dia tidak sulit membiarkannya, orang itu menghentakkan pergelangan tangannya ke belakang. Ternyata gerakan ini tidak menguntungkan pihak manapun. Hati mereka sama-sama terkesiap. Gebrakan mereka terjadi secara spontan. Kedua orang itu saling tidak sempat memperhatikan siapa lawannya. Sampai saat itu, meti mereka baru bertemu pandang. Masing-masing mendengarkan kepalanya dan sama-sama tertegun. Diam-diam I Giok Hang mengeluarkan seruan terkejut di dalam hatinya. Pemuda ini tampan sekali, pikirnya. Rupanya orang yang bergebrak dengannya adalah seorang pemuda berusia kurang lebih dua puluhan tahun dan mempunyai wajah tampan. Tetapi sikap pemuda itu tidak menunjukkan kegagahan, bahkan seperti orang yang sedang dilanda pukulan batin yang berat. Tangan kanannya menggenggam sebatang pedang dan kirinya memanggul seseorang. Orang itu adalah Li Chun Ju yang menjadi incaran orang banyak. Siapa kau bentak I Giok Hang? Pemuda itu malah menarik nafas panjang. Kou Niu, harap kau membiarkan aku pergi. Jangan bertanya apapun I Giok Hang tertegun mendengar jawabannya. Diam-diam dia memaki dalam hati. Bagus sekali. Kau kira Gin Huako ini merupakan tempat yang boleh kau datangi dan kau pergi sesuka hatimu. Hawa murninya diedarkan, tenaga dalamnya disalurkan ke lengan kanan, dia sudah mengerahkan tenaga sebanyak delapan bagian. Kemudian dia menarik lagi pecutnya dengan sekuat tenaga. Pemuda itu terhuyung-huyung, tubuhnya limbung ke depan. Tetapi di saat itu juga tiba-tiba pedangnya bergerak. Timbul suara dengungan, ternyata dia melancarkan tiga totokan ke bagian dada I Giok Hang. Seabun Jit sejak tadi memperhatikan jalannya pertarungan. Pada mulanya dia juga tidak mengenal siapa pemuda itu. Sampai pada gerakan pedangnya barusan, kakek itu baru terkesiap setengah mati. Apa hubunganmu dengan Patsian Kiam Taor Chuhun? Mengapa kau menggunakan jurus Patsian Kiam teriak seabun Jit tanpa sadar? Mendengar teriakan seabun Jit, I Giok Hang segera mengendurkan jari tangannya. Pedang dan pecut pun saling terlepas. Kemudian dia memperhatikan pemuda itu dengan seksama, lalu mengeluarkan suara tertawa dingin. Rupanya kau ujar I Giok Hang. Melihat pedangnya tidak dililit lagi oleh pecut si gadis, tanpa mengucapkan sepatah katapun, seret, 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 seret. Dalam sekejap metu dia melancarkan empat serangan. Sinar pedang berkilauan dan gerakannya bukan main hebatnya. Kali ini, I Giok Hang sudah bersiap sedia. Gerakan tubuhnya selimcah burung walet mengikuti kelebatan pedang pemuda itu. Dalam keadaan yang benar-benar terjepit, berhasil juga dia menghindari keempat serangan tadi. Saat pedang lawan belum sempat ditarik kembali, matanya mengukur dengan tepat. Tiba-tiba jari tengahnya tampak meluncur ke depan dan menutul bagian tubuh pedang. Terdengar suara tuk. Meskipun hanya tutulan sebuah jari tangan, tapi I Giok Hang sudah menggunakan tenaga sebanyak delapan bagian. Saat itu juga, si pemuda merasa pedangnya seperti ditekan oleh batangan besi seberat ribuan kati. Jelas saja pedangnya terpental ke samping namun tidak sampai terlepas. Tangan kanan pemuda itu memang menggenggam sebatang pedang, dan tangan kirinya memanggul seseorang. Maka begitu pedangnya terhempas ke samping, bagian rada menjadi terbuka. Dalam waktu yang bersamaan, I Giok Hang mengayunkan pecut di tangannya. Sinar perak berkilauan, berkelebat melalui bawah ketiaknya kemudian bergerak melingkar. Pecut itu laksana seekor ular yang tiba-tiba sudah melilit dadanya. Semakin lama lilitan itu semakin kuat, apalagi setelah I Giok Hang mengerahkan tenaganya. Pemuda itu merasa tulang di sekitar rongga dadanya nyeri sekali sehingga dia berteriak kesakitan. Namun dia tidak ceroboh, pedang panjangnya dikibaskan ke arah tali pecut itu. Pedang itu tepat mengenai sasarannya, tetapi pecut lemas itu tidak putus. Pemuda itu dapat merasakan keadaannya yang tidak menguntungkan. Dengan mengikuti gerakan pecut, pedang terus meluncur ke depan dan sekali lagi mengancam pergelangan tangan I Giok Hang. Jurus yang satu ini dikerahkan sesuai perkembangan yang berlangsung. Sebetulnya tidak ada keistimewaan apa-apa, tetapi dalam keadaan terdesak ternyata bermanfaat sekali. Pedang itu sudah sampai pada sasaran, tetapi saat itu juga terdengar suara terak. Ternyata pergelangan tangan I Giok Hang tidak terluka karena pedang itu tepat mengenai gelang batu Giok yang dikenakannya. I Giok Hang merasa dirinya tidak terluka. Tetapi dalam menyadari bahwa ilmu pedang pemuda itu ternyata tidak dapat dipandang ringan. Sama sekali tidak boleh diberi kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Cepat-cepat dia menyurut mundur satu langkah. Dengan sepenuh tenaga dia menarik pecutnya, maka tali yang melilit pemuda itu semakin menguat. Terdengar pemuda itu meraung keras-keras kemudian melancarkan sebuah serangan lagi dalam keadaan terdesak. Pecut di tangan I Giok Hang sudah membentuk lingkaran yang melilit dadanya. Ketika dia mengerahkan tenaga dalamnya, lilitannya semakin menciut. Pemuda itu hampir tidak dapat menarik nafas karena dadanya terasa sesat. Dengan panik dia mengedarkan hawa murninya dan memerontak sekuat tenaga. Serangannya kali itu dilakukan dalam keadaan kalap. Tentu saja membahayakan sekali. Tetapi I Giok Hang tetap tenang. Pecutnya ditarik ke samping sehingga gerakan pedang pun meleset dari sasaran yang sebenarnya. Gadis itu kembali menjulurkan tangan kirinya ke atas dan lagi-lagi terdengar ketukan. Kali ini dia menggunakan tenaga yang lebih besar, sedangkan pemuda itu sudah mulai lemah karena dadanya yang terasa sesat. Seiring dengan suara ketukan itu pedang di tangan si pemuda terpental ke udara. I Giok Hang merasa bangga sekali. Dia tertawa terbahak-bahak. Jit Siok, coba kau lihat bagaimana permainanku, lumayan bukan? Baru saja ucapannya selesai, pergelangan tangan kanannya menekan ke bawah. Tiba-tiba pecutnya melayang ke atas dan jalan darah di pundak si pemuda sudah tertotok. Setelah itu dia baru mengendorkan lilitannya lalu bergerak ke samping tiga langkah, sikapnya santai sekali. Dia berdiri tegak sambil mengembangkan seulas senyuman manis. Seabun Jit yang berdiri di samping melihat dengan jelas setiap gerakan tubuh I Giok Hang. Meskipun dia tahu dirinya terlibat permusuhan yang dalam dengan I Ki Hu dan juga tahu kemenangan I Giok Hang yang berhati keji itu pasti membawa bencana baginya dan Li Chun Ju, tetapi dia juga tidak dapat menahan diri untuk menarik nafas panjang. Kepandaian yang hebat, katanya. Meskipun pemuda tadi sudah tertotok jalan darahnya oleh I Giok Hang, tetapi mulutnya masih bisa bersuara. Dia mengedarkan hawa murninya untuk membebaskan dirinya dari totokan. Untuk apa kau menahan aku di sini, katanya. Aku lihat wajahmu ada kemiripan dengan Tao Ling, lagi pula kau juga pandai memainkan jurus pedang Pak Sian Kiam. Mungkinkah kau Tao Heng Kan yang membunuh Lipo di gedung Kuan Hang Siao kemudian melarikan diri menjadi buronan orang-orang Kang Ou? Tentunya tebakan itu tidak salah, bukan jawab I Giok Hang sambil tersenyum. Mendengar I Giok Hang menyebut namanya dengan tepat, Tao Heng Kan segera memejamkan matanya dan tidak berkata-kata lagi. Wajah I Giok Hang justru semakin berseri-seri. Ternyata kau memang Tao Heng Kan. Ini yang dinamakan dicari-cari tidak ketemu, eh tahu-taunya malah datang sendiri, ujar I Giok Hang. Tao Heng Kan sudah mengedarkan hawa murninya sebanyak dua kali. Dia merasa jalan darahnya yang tertotok sudah hampir bebas. Karena itu dia segera mengulur waktu agar dapat mengedarkan hawa murninya sekali lagi. Matanya tetap terpejam. Dia bertanya kepada I Giok Hang. Siapa kau? Untuk apa kau mencariku? Ilmu totokan dengan ujung pecut seperti yang dikerahkan I Giok Hang itu, setiap jurusnya mengandung tenaga dalam yang murni. Jalan darah manapun yang tertotok, tidak mudah dibebaskan dengan hanya mengedarkan hawa murni saja. Kecuali orang yang tenaga dalamnya sudah mencapai taraf kesempurnaan. I Giok Hang sudah melihat bahwa lawannya adalah putra Patsian Kiam Tao Chuhun. Ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukannya, karena itu dia hanya menggunakan tiga bagian ketika menotok jalan darah Tao Heng Kan. Maksudnya agar pemuda itu dapat menjawab pertanyaannya dengan lancar. Tetapi maksud hatinya itu justru memberi kesempatan bagi Tao Heng Kan. I Giok Hang juga tidak menyadari bahwa tenaga dalam lawannya sudah cukup tinggi, bahwa tidak seberapa jauh apabila dibandingkan dengan dirinya. Apalagi mempunyai dugaan bahwa anak muda itu bisa mengedarkan hawa murninya untuk melepaskan totokannya. Tentu saja ada urusan baru aku mencarimu. Aku ingin menanyakan di mana orang tuamu sekarang jawab I Giok Hang dengan tawa cekikikan. Aku tidak tahu, jawab Tao Heng Kan segera. Dari sepasang inata I Giok Hang yang indah menyorot sinar yang tajam, kau bertanding ilmu dengan putra Pakat Kwa Kim Gin Kiam Liwan yang bernama Lipo. Mengapa tiba-tiba kau membunuhnya? Apakah demi tanyanya? Baru berkata sampai di sini, Tao Heng Kan sudah mengedarkan hawa murni dalam tubuh untuk ketiga kalinya. Dia merasa tubuhnya menjadi ringan dan sudah bisa bergerak lagi. Tiba-tiba tangannya mengibas dan tiga titik sinar melesat keluar secepat kilat mengincar bagian dada I Giok Hang. Dalam waktu yang bersamaan, kakinya menghentak dan melesat ke samping. I Giok Hang sedang berbicara dengan Tao Heng Kan, jarak mereka dekat sekali. Mungkin karena dia telah menotok jalan darah pemuda itu sehingga tidak hautir bisa diserang secara mendadak olehnya. Dia sama sekali tidak membayangkan Tao Heng Kan bisa menembus sendiri jalan darahnya yang tertotok, bahkan menyambitkan tiga batang senjata rahasia kepadanya. Ilmu kepandayan I Giok Hang saat itu sebetulnya dapat menandingi jago bulim kelas satu yang manapun. Tetapi dalam keadaan tanpa persiapan sedikit pun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Niatnya ingin mengayunkan pecut di tangannya, tetapi tidak keburu lagi. Terpaksa dia menekuk sepasang kakinya dan rejongkok dengan kepala menunduk. Ketiga batang senjata rahasia yang disambitkan Tao Heng Kan pun melesat lewat di atas kepalanya. Jaraknya hanya tinggal beberapa cun. Kalau saja gerakannya kurang sigap, pasti saat ini dia sudah terkapar di atas tanah dengan dada tertembus senjata rahasia. Hawa amarah dalam dada I Giok Hang meluap seketika. Cepat-cepat dia bangun dan membalikan tubuhnya. Tampak Tao Heng Kan sudah melesat sejauh dua detaan. Kakinya mendarat tepat di samping pedang panjangnya yang dipentalkan oleh I Giok Hang tadi. Kakinya menendang, pedang itu pun mencelat ke atas. Bayangannya seperti pelangi melintas. Pedang itu terbang ke depan, gerak tubuh Tao Heng Kan pun melesat mengikutinya. Sembari terus merlari, tangannya menjulur ke atas meraih pedang yang sedang melayang turun itu. Jaraknya sudah bertambah dua depa lagi. Tau-tau dia sudah mencapai mulut lembah Ginhua Kok. Tanpa menolahkan kepala sedik pun, dia langsung berlari keluar. I Giok Hang membentak dengan suara nyaring. Manusia si Tao. Jangan lari gerakan tubuhnya laksana terbang. Dia menghambur ke arah kodanya yang berwarna putih perat. Sekali loncat dia sudah menunggang di atasnya. Pecutnya diayunkan dan menimbulkan suara tar. Baru saja dia ingin melarikan kudanya untuk mengejar Tao Heng Kan, tiba-tiba terdengar seabunjit berteriak. Xochia! Jangan dikejar sepasang alis I Giok Hang langsung menjungkit ke atas. Dia mendengus satu kali. Kau dan dia sama-sama prajurit yang sudah dikalahkan. Setelah aku menyelesaikan persoalanku dengan pemuda itu, aku akan kembali lagi untuk berhitungan denganmu. Sembari berkata, dia menghentakan tali kendali kudanya kemudian melesat ke depan. Xochia, apa yang kukatakan adalah demi kebaikanmu sendiri. Apakah kau melihat senjata rahasia apa yang disambitkannya tadi teriak seabunjit dengan gugup. Sekali lagi I Giok Hang menghentakan tali kendali kudanya dan memutar arah. Orangnya serta pecut di tangannya menimbulkan cahaya perak yang melingkar sehingga tampak indah sekali. Dia tidak menghentikan gerakannya, namun dari jauh masih terdengar teriakannya. Tidak peduli senjata rahasia apapun yang digunakannya, pokoknya aku harus mengejarnya sampai dapat. Ketika suaranya sirap, orangnya pun sudah menghilang di belokan mulut lembah. Seabunjit menarik nafas panjang. Dengan menggunakan goloknya sebagai tongkat, dia berjalan tertatih-tatih sejauh beberapa depa. Kemudian diri pungutnya ketiga batang senjata rahasia yang disambitkan taohengkan tadi. Senjata rahasia itu menyorotkan sinar yang berkilauan. Seabunjit memungutnya dan memperhatikannya dengan teliti. Bentuknya benar-benar aneh. Karena tidak sesuai dijadikan senjata rahasia. Panjangnya satu cun lebih. Ternyata benda itu adalah naga-nagaan dari emas murni yang buatannya halus sekali. Seabunjit masih menggenggam ketiga buah senjata rahasia itu. Lalu dia menolehkan kepalanya kembali ke arah mulut lembah. Terdengar dia menghela nafas panjang. Baru saja dia ingin memasukkan ketiga buah naga emas tadi ke dalam saku bajunya, tiba-tiba tampak sesosok bayangan berkelebat di mulut lembah. Rupanya Leng Chow Asiang Sing sudah kembali lagi. Seabunjit, orang yang melihat seharusnya mendapat bagian, kata Leng Chow Asiang Sing. Leng Chow Asiang Sing, di tanganku sekarang ada tiga buah naga emas, apakah kau masih berani bergebrak denganku? Sahut Seabunjit sambil melintangkan goloknya di depan dada. Di dalam lembah ini tidak ada orang lain seandainya aku membunuhmu, rasanya tidak mungkin ada yang mengetahui, ucap Leng Chow Asiang Sing dengan tawa cekikikan. Wajah Seabunjit tidak menyiratkan perasaan takut sedikitpun. Dia malah tertawa terbahak-bahak. Leng Chow Asiang Sing, sudah cukup lama kau mengasingkan diri di wilayah barat ini. Kehidupanmu tenang dan damai. Mengapa kau masih ingin menceburkan dirimu dalam kancah dunia bulim yang tidak habis-habisnya saling membunuh dan memperebutkan nama kosong? Pemilik naga emas ini bagai dewa yang sakti. Tidak ada hal yang tidak diketahuinya. Apabila kau berniat mengelabuinya, mungkin lebih sulit daripada terbang ke angkasa, kata Seabunjit. Wajah Leng Chow Asiang Sing berubah hebat. Tampaknya dalam hati dia merasa agak takut, tetapi dalam sekejap mata penampilannya sudah pulih lagi seperti semula. Seabunjit, waktu kematianmu sudah tiba, buat apa kau membuka mulut sesumbar yang tidak-tidak dia melangkah ke depan dua tindak. Cambuk kemala yang rebah di tangannya langsung dikibaskan ke depan, tepat mengenai betis Seabunjit. Luka Seabunjit sudah parah sekali. Dia mempertahankan diri berdiri dengan goloknya sebagai penopang. Begitu kena tersapu, Seabunjit langsung jatuh ambruk di atas tanah. Leng Chow Asiang Sing maju ke depan satu langkah, kakinya sudah siap menginjak dada lawannya. Tiba-tiba Seabunjit melihat ada tiga sosok bayangan yang berkelebat di mulut lembah. Diam-diam hatinya merasa girang. Leng Chow Asiang Sing, ada orang yang datang, katanya. Pada saat itu Leng Chow Asiang Sing juga sudah mendengar suara langkah kaki. Hatinya tercekat. Apalagi setelah Seabunjit mengibaskan tangannya melemparkan ketiga buah naga emas itu ke tempat yang jauh. Dalam waktu yang bersamaan, ketiga orang yang tadi berkelebat di mulut lembah juga sudah menghambur ke dalam. Ternyata memang tiga iblis dari keluarga Leng. Begitu melihat sinar berkilauan melesat lalu terjatuh di atas tanah, mereka segera menghampirinya. Setelah melihat dengan jelas bahwa benda itu adalah tiga buah naga-nagaan dari emas yang panjangnya satu cun lebih, wajah mereka langsung berseri-seri. Tong Tian Pao Hong, naga pusaka penembus langit, seru mereka serentak. Setelah mengeluarkan seruan tadi, tanpa bersepakat lagi ketiganya langsung menerjang ke arah tiga naga emas itu. Leng Coa Sian Singi yang melihat ketiga iblis dari keluarga Leng akan memungut naga-nagaan dari emas, langsung panik. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Tunggu dulu lupa sudah dia akan tujuan semula yang ingin membunuh Seabunjit. Tubuhnya membalik lalu melesat bagai terbang, gerakannya memutar bagai angin topan. Setelah tujuh-delapan kali putaran, dia langsung menerjang ke arah tiga iblis dari keluarga Leng. Cambuk kemala di tangannya mengeluarkan suara desisan yang aneh. Binatang itu menjulurkan kepalanya dan menyapu tiga orang itu. Tiga iblis dari keluarga Leng mengeluarkan suara pekihkan yang menyeramkan. Mereka meloncat ke samping untuk menghindarkan diri. Tetapi sekejap kemudian mereka berkumpul kembali dan mengurung Leng Coa Sian Sing. Keempat orang itu pun terlibat perkelahian yang seru. Tampak bayangan manusia berkelebat ke sana kemari. Bayangan ulari yang mirip pecut lemas juga bergerak kian kemari. Pertarungan itu sungguh sengit. Sedangkan ketiga naga-nagaan dari emas itu belum sempat dipungut oleh siapapun dan masih menggeletak di atas tanah. Seabun Jit melihat keempat musuhnya terlihat dalam perkelahian yang seru. Matanya menatap lekat-lekat pada ketiga naga-nagaan dari emas yang tergeletak di atas tanah. Hatinya timbul perasaan sayang. Ketiga naga-nagaan dari emas itu merupakan benda yang diinginkan setiap tokoh persilatan di bulim. Sekarang benda itu justru hanya berjarak tiga-empat depa di hadapannya. Seabun Jit juga tahu, apabila dia merayap ke depan untuk memungut ketiga naga-nagaan dari emas itu, tiga iblis dari keluarga Long beserta Leng Coa Sian Sing yang terlibat perbentrokan justru karena benda yang sama, pasti tidak akan membiarkannya. Bisa jadi mereka malah bersatu untuk mengeroyok dirinya. Dengan kata lain, meskipun Seabun Jit bisa mendapatkan ketiga naga-nagaan dari emas itu, dia pasti terbunuh di dalam lembah Ginhua Kok. Menurut cerita yang tersebar di dunia Kang O, naga-nagaan yang sejenis jumlahnya ada tujuh buah. Walaupun dia bisa mendapatkan semuanya sekaligus, namun kalau akibatnya seperti itu, apa gunanya? Seabun Jit merenung dengan termangu-mangu sekian lama. Leng Coa Sian Sing dan tiga iblis dari keluarga Long yang bertarung mati-matian juga tidak memperhatikan gerak-gerik Seabun Jit. Sebenarnya tidak ada kesulitan bagi tiga iblis untuk mengalahkan Leng Coa Sian Sing. Semestinya manusia pemelihara ular itu sudah bisa dikalahkan sejak tadi. Namun karena sebelumnya Lang Senin dan Lang Ting pernah terluka di tangan Seabun Jit, maka gerakan kaki mereka menjadi kurang gesit. Sedangkan Leng Coa Sian Sing merasa, dirinya lah yang seharusnya mendapatkan ketiga ekor naga-nagaan itu. Dengan menggunakan cambuk kemalanya sebagai senjata, dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghadapi tiga iblis dari keluarga Lang. Leng Coa Sian Sing memijit keras-keras bagian ekor ularnya. Cambuk kemalah kesakitan, maka menjadi buah seketika. Asal Leng Coa Sian Sing menggerakan tangannya sedikit saja, ular itu langsung menyeruduk ke depan dengan kalap. Serangannya merupakan gerakan yang sulit ditirukan oleh manusia. Lagi pula tindakannya kalap seperti tidak memperdulikan mati hidupnya sendiri. Inilah perbedaan ular dengan manusia. Manusia, pasti mempunyai berbagai pertimbangan, sedangkan ular hanya ingin melepaskan dirinya dari rasa sakit. Hal lain tidak diperdulikan. Terdengar suara desisan yang semakin lama semakin keras. Ular itu menyemburkan bisanya kesana kemari. Tiga iblis dari keluarga Long tidak berani melawan dengan kekerasan. Karena itu, meskipun bertiga mereka mengeroyok satu orang, hasilnya sampai sekian lama tetap seimbang. Seabun Jit sendiri sudah merayap sampai keluar mulut lembah. Di kejauhan terlihat debu beterbangan di angkasa. Tentu kuda Igi Yok Hang yang sedang mengejar Tao Heng Kan. Seabun Jit menarik nafas panjang, setelah itu dia menepi untuk merawat lukanya Tao Heng Kan yang berlari secepat kilat meninggalkan Gin Huako, dikejar ketat oleh Igi Yok Hang di belakangnya. Beberapa bulan yang lalu, ilmu kepandayan Tao Heng Kan masih belum terhitung apa-apa, tetapi sejak pertandingan ilmu melawan Lipo di gedung kediaman Kuan Hang Siao, tampaknya dia menemukan suatu mukjijat yang membuat ilmu silatnya maju pesat. Kalau tidak, ketika dia bertarung melawan Igi Yok Hang di dalam lembah Gin Huako tadi, tidak mungkin tenaga dalamnya bisa seimbang dengan gadis itu. Meskipun ilmu silat Tao Heng Kan mengalami kemajuan pesat, tetapi saat itu dia sedang memangguli Chun Ju. Ditambah lagi tunggangan Igi Yok Hang yang merupakan kuda pilihan. Maka semakin lama jarak kedua orang itu pun semakin mendekat. Tao Heng Kan menolahkan kepalanya. Tampak cahaya putih berkilauan. Gerakan Igi Yok Hang dan kudanya seperti melesat tanpa memijak tanah. Jarak mereka sekarang tinggal 3-4 depa. Dalam hati dia sadar tidak bisa lolos dari kejaran gadis itu. Karenanya, dia segera menghimpun hawa murni dalam tubuhnya dan memaksakan kakinya berhenti berlari. Setelah itu dia berdiri tegak dengan pedang melintang di depan dada. Iko Nio, antara kita tidak ada permusuhan apapun. Untuk apa kau mendesakku sedemikian rupa baru saja ucapannya selesai, Igi Yok Hang sudah menyusul tiba. Tangan kirinya menarik tali kendali kuda erat-erat, kemudian tubuhnya bergerak turun dengan lincah. Dalam sekejap metu dia sudah berdiri di hadapan Tao Heng Kan sambil tertawa dingin. Tangannya menunjuk kepada Lee Chun Ju yang ada dalam panggulan pemuda itu. Kau berani masuk ke dalam Gin Hoa Kok secara sembarangan. Hal itu sudah merupakan kesalahan besar. Apalagi kau berani menculik orang lembah itu, Iko Nio, aku menculik orang ini bukan atas kemauanku sendiri. Aku terpaksa melakukannya. Seandainya Iko Nio bisa melapangkan hati sedikit, aku juga tidak ingin bergebrak dengan Nona. Dengan demikian masing-masing tidak akan mengalami kerugian apa-apa, kata Tao Heng Kan sambil menarik napas panjang. Igi Yok Hang mendengus dingin. Kenapa? Kau kira kalau terjadi perkelahian, aku akan kalah di tanganmu bibir Tao Heng Kan bergerak-gerak seakan ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya dia membatalkan niatnya. Kakinya menyurut mundur satu langkah. Kalau Iko Nio berkeras ingin berkelahi, silakan membuka serangan ujar Tao Heng Kan kemudian. Igi Yok Hang adalah seorang gadis yang sangat cerdas. Sejak tadi dia sudah melihat ada ucapan yang ingin dikatakan oleh Tao Heng Kan tetapi dibatalkannya. Meskipun dalam hati dia merasa benci melihat tindakan Tao Heng Kan yang senaknya menculik Li Chun Ju dari lembah Gin Hoa Kok, malah ketiga batang senjata rahasia yang dilontarkannya hampir saja melukai dirinya, tetapi sejak Tao Heng Kan bertanding ilmu dengan Lipo di gedung kediaman Kuan Hang Siao, lalu membunuhnya tanpa sebab-musabab yang pasti, hal ini sudah diketahui seluruh Bu Hektometer, bahkan Tao Heng Kan dianggap sebagai tokoh yang misterius. Ketika Igi Yok Hang menolong Li Chun Ju dan Tao Ling yang hampir mati di dalam gedung Ling Woi Piao Kiok, dia justru mengira Li Chun Ju adalah Tao Heng Kan. Namun akhirnya ternyata dugaannya salah. Karena itu dia merasa tidak memerlukan pemuda itu dan melemparkannya ke tepi jalan begitu saja. Sekarang ini, di dalam hatinya justru timbul perasaan ingin tahu tentang diri pemuda tampan yang berdiri di hadapannya itu. Sebetulnya apa yang membuat Tao Heng Kan tiba-tiba membunuh Lipo? Apa yang ingin kau katakan barusan? Mengapa akhirnya kau tidak jadi mengatakannya tanya Igi Yok Hang? Tao Heng Kan tertegun. Seakan dia menjadi bimbang karena Igi Yok Hang berhasil menebak isi hatinya. Tampak dia menarik nafas panjang. Iko Nio, seandainya terjadi perkelahian di antara kita, mungkin aku tidak dapat mengalahkanmu. Tetapi kalaukah sampai melukaiku sedikit saja, bisa menimbulkan kemarahan seorang tokoh besar. Mungkin ayahmu sendiri tidak sanggup berbuat apa-apa terhadap tokoh yang satu ini. Igi Yok Hang mendengar nada suara Tao Heng Kan yang serius dan wajahnya juga menandakan bukan orang yang sedang bergurau. Tetapi dia tidak percaya di dunia bulim ada tokoh yang ayahnya sendiri tidak berani mencari gara-gara dengannya. Tapi di samping itu dia juga tahu Tao Heng Kan tidak berdusta. Kemarahan dalam hatinya. Agak reda seketika, bibirnya tertawa sumbang. Kalau begitu, kau tidak ingin berkelahi denganku, justru karena kebaikanku sendiri wajah Tao Heng Kan menjadi merah padam. Dia merasa malu sekali. Memang demikianlah maksudku, ujar Tao Heng Kan. Boleh saja aku tidak berkelahi denganmu, asal kau kembalikan orang yang kau panggul itu. Aku pun akan menyudahi urusan ini, kata Igi Yok Hang. Kata-kata dan tingkah laku Igi Yok Hang kali ini sudah terhitung sungkan sekali. Karena Gin Leng Hia dan Iki Hu tidak pernah memandang sebelah netel terhadap siapapun, sebagai putrinya jelas Igi Yok Hang mempunyai sifat yang sama. Apabila dia bersedia melepaskan Tao Heng Kan begitu saja, bagi orang yang mengenalnya benar-benar merupakan suatu kejadian yang langka. Bahkan Igi Yok Hang sendiri tidak mengerti mengapa dia demikian menaruh simpatik terhadap pemuda tampan yang ada dihadapannya ini. Di dalam hati Tao Heng Kan juga dapat merasakan sikap istimewa Igi Yok Hang terhadap dirinya. Tetapi dia benar-benar mempunyai kesulitan tersendiri yang membuatnya tidak dapat menyerahkan Li Chun Ju. Tao Heng Kan menyelingap ke dalam lembah Gin Hoa Kok untuk menculik Li Chun Ju sebetulnya mendapatkan waktu yang tepat. Karena pada saat itu Saabun Jit sudah terluka parah, Iki Hu pun sedang berpergian. Tetapi semua ini dilakukannya bukan karena dia sudah mengintai datangnya kesempatan. Kalaupun saat itu Saabun Jit belum terluka dan Iki Hu ada di dalam lembah Gin Hoa Kok, tetap dia harus menculik Li Chun Ju. Karena itu, mendengar permintaan Igi Yok Hang, dia terpaksa tertawa getir serta menggelengkan kepalanya. Iko Nio, aku tahu sikapmu yang rela melepaskan aku pergi begitu saja merupakan hal yang sulit ditemui. Tapi aku masih mempunyai satu permohonan, entah Iko Nio bersedia mengawulkannya atau tidak sembari berkata, Sepasang Matu, Tao Heng Kan yang menyiratkan penderitaan menatap Igi Yok Hang lekat-lekat. Gadis itu sendiri merasa bahwa selama ini hatinya belum pernah mempunyai perasaan yang demikian ganjil. Tanpa terasa wajahnya menjadi merah. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Aneh sekali. Rasanya aku ingin mendengarkan perkataannya. Mengapa bisa mempunyai perasaan seperti ini? Apa sebabnya di dalam hatinya berpikir, tetapi mulutnya sudah langsung menjawab. Ada urusan apa? Silakan utarakan saja wajah Tao Heng Kan langsung berseri-seri. Padahal sebelumnya wajahnya yang tampan selalu murung. Tetapi begitu terlihat cerah, malah penampilannya semakin gagah. Sungguh tidak mudah menemukan pemuda yang demikian tampan dan enak dipandang. Tanpa dapat ditahan lagi, hati I Giyok Hang bergetar. Seandainya I Kou Nyo bisa mengijankan aku membawa Li Kong Chu ini, seumur hidup aku tidak akan melupakan budi kebaikan Nona, ujar Tao Heng Kan. Mendengar ucapannya, I Giyok Hang menjadi tertegun. Aku membawa Tao Ling mengikuti Tia menuju si Cuan yang jauh. Tau-tau di tengah perjalanan, Tia menghentikan kereta kuda dan berpesan wanti-wanti agar aku kembali ke Ging Hoa Kok dan membawa Li Chun Ju menuju rumah kediaman keluarga Seng di Si Cuan. Tia mengatakan kami akan bertemu di sana. Bahkan ketika menyampaikan perintah itu, sikap Tia serius sekali. Sedemikian seriusnya sampai aku belum pernah melihatnya. Ini berarti perintahnya itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seandainya aku menemuinya dengan tangan kosong, kemungkinan aku akan mendapatkan hukuman berat, pikirnya dalam hati. Seandainya permintaan Tao Heng Kan saat ini merupakan hal yang lainnya, mungkin I Giyok Hang bisa mengawalkannya mengingat pemuda itu sudah menarik simpatinya. Tetapi justru hal inilah satu-satunya permintaan yang tidak dapat dikahulkan. Dia termenung beberapa saat. Teringat kembali kata-katanya sendiri yang demikian tegas tadi, dia jadi tidak enak hati. Bibirnya memaksakan seolah senyuman. Tao Kong Chu, urusan ini aku sendiri tidak bisa mengambil keputusannya, Rona berseri-seri di wajah Tao Heng Kan Sirna seketika. Apakah ayahmu menyuruhmu kembali ke Ginhua Kok untuk mengambil orang ini? I Giyok Hang menganggukan kepalanya, dugaanmu memang benar, wajah Tao Heng Kan berubah hebat. Kakinya menyurut mundur beberapa langkah. I Kowen Yo, ini, ini sampai cukup lama dia tergagap tanpa dapat meneruskan kata-katanya. I Giyok Hang merenung sejenak. Tao Kong Chu, apakah keadaanmu sama denganku? Yakni menculik orang ini bukan atas kemauan sendiri, melainkan atas desakan orang lain? Dan apabila kau tidak sampai membawa orang ini, kau akan tertimpa musibah besar wajah Tao Heng Kan Pucat Pasih. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Karena itu I Giyok Hang justru semakin yakin bahwa dugaannya tidak salah. Kalau begitu, aku tidak usah menanyakan siapa orang itu. Aku sudah dapat membayangkan bahwa orang itu berilmu tinggi sekali. Biarpun kita bergabung menghadapinya, kita tidak sanggup mengalahkan Ria berbicara sampai di situ, wajahnya yang cantik kembali merah padam. Aku justru mempunyai sebuah jalan yang mungkin bisa menguntungkan kita bersama. Sekarang ini ayah dan adikmu sedang menunggu di situan. Bagaimana kalau kita bersama-sama menuju tempat itu dulu, setelah bertemu dengan Tia dan adikmu, baru kita tentukan kembali langkah berikutnya? Tao Heng Kan terkejut setengah mati mendengar keterangan I Giyok Hang. Adikku bersama-sama dengan ayahmu sekarang I Giyok Hang menganggukan kepalanya. Baru saja gadis itu ingin menjawab pertanyaan Tao Heng Kan, tiba-tiba di belakangnya terdengar sebuah suara. Suara itu persis seperti langit akan runtuh atau bumi membelah dalam waktu seketika. Baik Tao Heng Kan maupun I Giyok Hang sama-sama terkejut. Serentak mereka menolahkan kepalanya. Tampak dari lembah Giyok Hang yang terlihat dari kejauhan ada empat orang yang berlari-lari kalang kabut. Gerakan tubuh keempat orang itu cepat sekali. Meskipun jaraknya sangat jauh, dapat dipastikan bahwa mereka adalah Leng Chow Asya Sing dan tiga iblis dari keluarga Leng. Lari mereka bukan seperti tiga orang yang bersaudara itu mengejar seorang lawan, atau yang satu mengejar yang tiga. Bahkan tampaknya keempat orang itu seperti melarikan diri secara serabutan seakan ingin menyelamatkan jiwa masing-masing. Dua di antaranya, yakni Leng Senin dan Leng Ping malah tampak bergulingan karena terjatuh-jatuh. Mereka lari kalang kabut, tampaknya seperti lupa bagaimana mengerahkan ilmu Ginkang yang mereka kuasai. I Giyok Hang yang melihatnya sampai terheran-heran. Gadis itu berpikir dalam hati. Keempat orang itu, tokoh-tokoh kelas satu di dunia bulim. Mengapa tiba-tiba berlari-iari seperti orang yang ketakutan? Mungkinkah Tia sudah kembali ke Ginkwakok baru saja I Giyok Hang ingin menghambur ke depan untuk melihat apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang menggelegar. Sumbernya dari lembah Ginkwakok. Gadis itu segera menolahkan kepalanya ke arah sumber suara. Tampak batu-batu dinding di mulut lembah terpental dan berhamburan sehingga menimbulkan debu-debu yang tebal. Bahkan batu-batu itu melambung tinggi sampai kurang lebih tiga depa. Rasa terkejut I Giyok Hang tak terkirakan lagi. Sejak kecil dia dibesarkan dalam lembah Ginkwakok. Bahkan dinding batu yang berhamburan itu merupakan tempat bermainnya ketika masih anak-anak. Dia mengenal sekali kekokohan dinding batu itu. Tetapi siapa orangnya yang mempunyai kekuatan demikian besar, yang mampu menghantam batu itu sehingga Pekon berhamburan? Karena terkejutnya, langkah kaki I Giyok Hang terhenti. Gadis itu tidak melangkah maju lagi. Tampak Leng Chow Asiya Sing dan tiga iblis dari keluarga Long bergerak semakin cepat ke arahnya. Gerakan keempat orang ini benar-benar menggunakan kecepatan yang semaksimal mungkin. Suara ledakan di belakang semakin bergemuruh sehingga gendang pelingat terasa ngilu. Wajah keempat orang itu tampak semakin pucat pasi. Dan saat itu sudah semakin mendekat ke arah I Giyok Hang dan Tao Heng Kan. Wajah mereka penuh dengan debu, keringat membasahi seluruh tubuh, dan sikap mereka tampak benar-benar panik. Ketika sampai di depan I Giyok Hang dan Tao Heng Kan, mereka sempat berhenti sejenak untuk menolahkan kepala melihat keadaan. Lembah Gin Hua Kok. Kemudian mereka sama-sama mengeluarkan suara pekihkan histeris lalu meneruskan langkah kaki mereka untuk berlari ke depan. Hati I Giyok Hang dilanda rasa penasaran yang tidak terkirakan. Tanpa menunggu sampai jarak mereka terlalu jauh, dia langsung menghentakan sepasang kakinya dan melesat melewati keempat orang itu. Dalam sekejap metode dia berhasil melewati atas kepala keempat orang itu dan menghadang di depan mereka. Pecut di tangannya segera diayunkan ke depan agar mereka tidak berani menerjang terus ke depan. Apa yang terjadi di dalam lembah bentaknya segera? Keempat orang itu tidak memberikan jawaban. Gerakan tubuh mereka terhenti. Minggir bentak Lang Go An Po. Lang Senin dan Lang Ting segera bergerak ke samping dan terus berlari ke depan. Sedangkan Leng Chow Asia Sing lebih licik. Dari tadi dia sudah melihat tubuh I Giyok Hang yang bergerak ingin menghadang mereka. Baru saja I Giyok Hang melayang turun, dia sudah membalikan tubuhnya dan berlari meninggalkan tempat itu dengan mengambil jalan memutar. I Giyok Hang sadar bahwa menghadang keempat orang dengan seorang diri itu bukan suatu hal yang mudah. Ternyata ketiga orang lainnya melarikan diri tanpa memperdulikan apapun. Seandainya menghadapi Lang Go An Po seorang diri, I Giyok Hang tentu tidak merasa khawatir. I Giyok Hang langsung mengeluarkan suara tertawa yang nyaring. Pecut di tangannya diayunkan untuk mengirimkan sebuah totokan ke bagian dada Lang Go An Po. Ketiga orang yang lainnya sudah melarikan diri, kau kira kau dapat lolos begitu saja bentak I Giyok Hang? Melihat pecut di tangan I Giyok Hang melayang ke arahnya, Lang Go An Po segera membungkukan tubuhnya dan berguling di atas tanah. Meskipun tubuh Lang berbentuk pendek gemuk, kecepatan gerakannya tidak sembarangan bisa diikuti orang lain. Setelah bergulingan tiga kali, tahu-tahu tubuhnya sudah berada pada jarak sejauh lima depaan. Pakaian I Giyok Hang tampak mengibar-ngibar. Tampaknya dia tidak sudi melepaskan orang itu begitu saja. Pecut di tangannya kembali diayunkan. Terdengar suara tar, 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 tar sebanyak empat kali. Semuanya mengarah ke tubuh Lang Go An Po. Keempat pecut itu bukan main cepatnya, orang lain yang menyaksikan pasti hanya sempat melihat lintasan cahaya perak. Keempat serangannya mengenai tubuh Lang Go An Po. I Giyok Hang khawatir tenaganya terlalu kuat sehingga orang itu tidak kuat menahannya. Apabila orang itu sampai mati, berarti gagal keinginan I Giyok Hang untuk mengajukan pertanyaan. Karena itu dia segera menyurutkan tenaganya. Tetapi tidak disangka-sangka, kesempatan itu digunakan oleh Lang Go An Po. Iblis itu mengeluarkan suara raungan dan menerjang ke arah I Giyok Hang sambil mencengkram. Rangkuman angin yang kencang menerpa ke arah gadis itu. I Giyok Hang langsung tertegun. Ketika gadis itu memperhatikan keadaan Lang Go An Po. Dia heran melihat pakaian orang itu terkoyak di sana-sini kena lecutan pecut, tetapi kulitnya hanya meninggalkan jalur merah darah sebanyak empat tempat. Dia tidak terluka parah hanya kulit tubuhnya yang lecet sedikit. Saat itu I Giyok Hang baru menyadari bahwa nama besar tiga iblis dari keluarga Lang ternyata bukan nama kosong. Mereka masing-masing memiliki ilmu yang tinggi, bahkan menguasai sejenis ilmu yang dapat melindungi luar tubuh. Mereka benar-benar bukan tokoh sembarangan. Sikapi Giyok Hang tinggi hati, seperti ayahnya sendiri. Tanpa sadar dia berseru memuji. Ilmu kebal yang mengagumkan, ucap I Giyok Hang. Tanpa menunggu terjangan Lang Go An Po sampai, tubuhnya segera menggeser ke samping, pecutnya disentakan ke depan. Terlihat tali pecut itu melayang, kemudian membentuk lingkaran serta mengincar telapak tangan Lang Go An Po yang sedang mencengkeram ke arahnya. Pecut parak diayunkan dengan menggunakan jurus yang lihai sekali. Ketika I Giyok Hang dilarikan, I Giyok Hang memberontak terhadap pihak Mokau dan membunuh ketua serta beberapa pentolannya yang berilmu tinggi. Setelah itu I Giyok Hang dibawa serta menetap di lembah Gin Hua Kok. Kemudian mereka jarang muncul di dunia Kang O, karena I Giyok Hang masih terlalu kecil. Sedangkan ilmu pecut ini diciptakan oleh I Giyok Hang dengan menghabiskan waktu selama belasan tahun, dalam setiap jurusnya pecut itu dapat membentuk tiga buah lingkaran. Ketika menghadapi Taohengkan di Gin Hua Kok, I Giyok Hang justru menggunakan ilmu pecutnya yang hebat sehingga tubuh pemuda itu terlilit. Ketika I Giyok Hang mengayunkan pecutnya sehingga melingkar, tampaknya sekejap lagi tangan Lang Go An Po pasti akan terlilit. Tetapi justru sampai pada waktunya, laki-laki bertubuh gemuk pendek itu mencelat ke udara dan tiba-tiba mengirimkan dua buah tendangan. Tangannya yang tadinya bergerak mencengkeram malah ditarik kembali. Sedangkan tubuhnya terlentang ke belakang seperti dalam posisi tertidur di tengah udara. Manusia bukan burung, tentu saja tidak bisa tidur di awang-awang. Lang Go An Po melakukan gerakan itu juga hanya sekejapan saja. Tetapi kakinya yang tiba-tiba mengirimkan tendangan justru menggunakan jurus yang hebat sekali. Sasarannya jantung I Giyok Hang. Pecut I Giyok Hang luput dari sasarannya. Melihat Lang Go An Po menggunakan jurus serangan yang aneh, I Giyok Hang menjadi semakin bersemangat. Dia tertawa merdu sambil menghentukan sepasang kakinya. Tubuhnya mencelat ke atas kurang lebih satu di pasep tengah. Pakainya yang putih berkibar-kibar. Bukan main indahnya. Dengan melayang di udara, gadis itu menghentakkan pecutnya sehingga membentuk sebuah lingkaran dan ditujukan ke bagian leher Lang Go An Po. Kali ini, tubuh Lang Go An Po sedang mencelat di tengah udara. Sudah pasti dia tidak bisa menghindar lagi. Apalagi gerakan pecut I Giyok Hang cepatnya bagai kilat. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari mulut Lang Go An Po. Sepasang tangannya melindungi lehernya dengan panik. Tetapi tetap saja terlambat. Lehernya sudah terjerat oleh pecut I Giyok Hang. Setelah serangannya berhasil, I Giyok Hang tetap tidak membiarkan lawannya begitu saja. Dia mengerahkan tenaga dalamnya. Lang Go An Po hampir putus nafasnya. Begitu disentakan oleh I Giyok Hang, tubuh Iblis itu langsung melayang di udara dan terlempar sejauh enam tujuh depa. Dia kebuahkan setengah mati. Terdengar suara buk. Tubuhnya pun terhempas di atas tanah. Pecut di tangan I Giyok Hang laksana seekor ular yang hidup. Lilitannya di leher Lang Go An Po begitu erat. Baru saja tubuh Iblis itu menghempas di atas tanah, I Giyok Hang sudah menghentakkan pecutnya kembali sehingga sekali lagi tubuh lawannya melayang di udara. Lalu dibanting lagi ke atas tanah. Demikianlah dia melakukannya sebanyak tujuh-delapan kali berturut-turut. Meskipun Lang Go An Po pernah mempelajari ilmu kebal, sehingga dia dapat melindungi bagian luar tubuhnya agar tidak terluka parah. Tetapi berulang kali diangkat kemudian dibanting oleh I Giyok Hang, mesti saja dia merasa isi perutnya seperti diaduk-aduk. Apalagi leher merupakan anggota tubuh yang penting. Nafasnya pun menjadi sesak serta matanya berkunang-kunang. Hampir saja dia tidak dapat mempertahankan kesadarannya. Setelah sembilan kali berturut-turut I Giyok Hang mempermainkan Lang Go An Po, ia baru menghentikan gerakan pecutnya. Terdengar nafas Lang Go An Po tersengal-sengal. I Giyok Hang mengendurkan genggaman tangannya. Apa yang terjadi di dalam lembah? Cepat katakan bentak I Giyok Hang. Dada Lang Go An Po bergerak naik turun. Tubuhnya terkulai di atas tanah. Matanya mendelik ke atas. Mana mungkin dia mempunyai tenaga untuk menjawab pertanyaan I Giyok Hang? I Giyok Hang tertawa terkekeh-kekeh. Dia melihat Tao Heng Kan masih berdiri dengan termangu-mangu sambil memondong licunju. Dasar goblok. Mengapa kau tidak menggunakan kesempatan di saat aku bergebrak dengannya untuk melarikan diri? Kata I Giyok Hang. Wajah Tao Heng Kan merah padam. Dia menolahkan kepalanya dan menatap ke arah lembah Ginhua Kok. I Giyok Hang melihat wajah Tao Heng Kan yang tampak menyiratkan ketegangan dan ketakutan. Matanya menatap ke arah Ginhua Kok lekat-iekat. I Giyok Hang merasa heran. Dia segera mengikuti pandangan mata pemuda itu. Setelah melihat dengan tegas, dia pun terkejut setengah mati. Ternyata getaran yang terjadi di dinding sekitar Ginhua Kok semakin menjadi-jadi. Bahkan suaranya pun makin menggelegar seakan terjadi gempa bumi yang dasyat. I Giyok Hang tertegun sesaat. Siapa yang menghantam tembok sekitar Ginhua Kok tanyanya panik. I Giyok Hang mengayunkan pecutnya sambil berlari ke arah Ginhua Kok. Tetapi dia baru berlari beberapa langkah, tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat. Orang itu menghadang di depannya. Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata Tao Heng Kan. Tampak wajahnya menyiratkan kepanikan. I Giyok Hang, cepatlah naik ke atas kuda dan tinggalkan tempat ini. Kalau lebih lama sedikit, pasti akan terlambat mendengar kata-kata Tao Heng Kan yang serius dan menyiratkan ketulusan. I Giyok Hang tahu apa yang dikatakan pemuda itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Hatinya langsung tergerak. Tapi dia tidak ingin pergi begitu saja. Tao Kong Chu, kau tidak perlu mencampuri urusanku kata gadis itu. Lengan bajunya berkibar, dia melesat melewati samping Tao Heng Kan dan berlari menuju lembah Ginhua Kok. Tetapi ketika jaraknya dengan mulut lembah masih sepuluh depaan, tiba-tiba terdengar lagi suara gemuruh tadi. Ketika dia memperhatikan, ternyata sebagian lagi tembok yang mengelilingi lembah itu runtuh berserakan. Di balik kepulan debu yang beterbangan di udara dan sekitarnya, terlihat sesosok bayangan tinggi kurus melesat dengan kecepatan yang sulit diuraikan dengan kata-kata dan menerjang ke arah I Giyok Hang. Melihat tembok yang mengelilingi lembah tempat tinggal rubuh tidak karuan, Sukma I Giyok Hang seakan melayang. Sesaat dia jadi termangu-mangu. Dia hampir tidak percaya dengan pandangannya sendiri. Di dunia ini mana mungkin ada orang yang bisa berlari secepat itu. Gerakannya bahkan seperti terbang. Orang itu menerjang ke arahnya. Jangan dilawan teriak orang itu. I Giyok Hang dalam keadaan panik. Dia tidak mendengarkan teriakan orang itu. Ketika I Giyok Hang mengayunkan pecutnya ke depan, kelihatannya pecut di tangannya telak mengenai orang itu. Tetapi kenyataannya justru tubuh orang itu melesat melewatinya. I Giyok Hang tertegun. Apakah orang itu hanya sesosok bayangan? Mengapa pecut yang sudah telak mengenai tubuhnya bisa melesat pikirnya dalam hati? Tetapi bagaimanapun I Giyok Hang adalah putri seorang tokoh sesat yang berilmu tinggi sekali. Setelah merenungkan sejenak, dia pun tahu sebab-musababnya. Ternyata gerakan orang tadilah yang terlalu cepat. Begitu sampai di depannya langsung melesat melewatinya. Tepat pada detik itu, I Giyok Hang menganggap orang itu masih di depan matanya. Tetapi nyatanya hanya bayangan yang masih tertinggal saking cepatnya tubuh orang itu berkelebat. Karena itu pula pecutnya hanya mengenai tempat yang kosong. Bahkan orang itu pun sudah tidak kelihatan lagi. Entah kemana perginya. Meskipun I Giyok Hang sangat cerdas dan dalam sekejap sudah tahu sebab-musababnya, tetap saja sudah terlambat. Dia merasa pundaknya mengencang. Cepat-cepat dia menolahkan kepalanya. Ternyata bahunya dicengkeram oleh sebuah tangan yang kurus dan panjang. Bahkan tidak mirip tangan manusia. Dia pun hanya dapat melihat tangan orang itu tanpa dapat melihat bagian lainnya. Begitu terasa ada lima jari yang mencengkeram pundaknya, I Giyok Hang segera mengedarkan hawa murninya untuk mengadakan perlawanan. Tetapi rasa sakitnya semakin menjadi-jadi, tanpa dapat ditahan lagi wajahnya pucat pasi dan keringat dingin bercucuran. Suhu, aku sudah berhasil mari kita tinggalkan tempat ini terdengar teriakan Tao Hengkan dengan gugup. Pikiran I Giyok Hang tergerak. Diam-diam dia berkata dalam hati. Rupanya orang itu suhunya Tao Hengkan. Tetapi entah siapa. Mengapa dia sanggup meringkus dirinya dengan demikian mudah I Giyok Hang berusaha memerontak. Tetapi bukan saja dia tidak sanggup melepaskan diri, bahkan tulang di pundaknya terasa seperti remuk saking sakitnya. Juga seperti meminta lawannya agar memperkeras cengkeramannya. Karena itu dia tidak berani sembarangan bergerak lagi. Terdengar suara orang itu yang dingin dan menyeramkan. Di dalam lembah Giyok Hang ada tiga batang benda pusaka. Dari mana asalnya nada suara Tao Hengkan sendiri terdengar gemetar. Aku tidak tahu. Dari nada suaranya saja sudah dapat dipastikan bahwa dia belum pernah berbohong sebelumnya. Orang itu mengeluarkan suara terkekeh-kekeh yang menggidikan hati. Kemari dan tikam dia sampai mati mendengar kata-katanya, tanpa dapat ditahan lagi tubuh I Giyok Hang bergetar. Dari pembicaraan yang berlangsung antara Tao Hengkan dan orang itu, dapat dipastikan bahwa pemuda itu juri sekali terhadap gurunya. Sekarang orang itu justru menyuruhnya menikam I Giyok Hang, kemungkinan dia akan menuruti perkataan gurunya itu. Sungguh tidak disangka dirinya yang demikian cantik dan berilmu tinggi terpaksa harus menerima kematian di luar lembah Ginyok Hang yang merupakan tempat tinggalnya sendiri. Setelah menunggu beberapa saat, belum juga terdengar Tao Hengkan menuruti perkataan gurunya itu. Juga tidak terlihat bayangan pedang yang berkelebat menikam jantungnya. Sesaat kemudian, baru terdengar lagi suara Tao Hengkan yang gemetar. Suhu, aku tidak sanggup, diam-diam hati I Giyok Hang merasa girang. Perasaannya menjadi agak lega. Walaupun dia mengerti, Tao Hengkan mengatakan tidak sanggup membunuhnya, mungkin gurunya akan memaksakannya kembali. Atau kalau dia tetap menolak, gurunya pasti akan turun tangan sendiri. Meskipun akibatnya sama-sama mati, asal bukan Tao Hengkan yang turun tangan melakukannya. Karena itu, hatinya merasa terhibur mendengar kata-kata pemuda itu. Pada dasarnya antara dia dengan Tao Hengkan tadinya berhadapan sebagai musuh. Tetapi di saat yang demikian genting, ternyata Tao Hengkan menyatakan tidak sampai hati membunuhnya. Apa maksud hati pemuda itu? Tentunya sudah dapat diduga. Justru karena ini pula I Giyok Hang merasa terhibur. Terdengar suara yang menyeramkan itu bertanya. Mengapa kau tidak sanggup melakukannya, aku senin diri, tidak tahu apa sebabnya, jawab Tao Hengkan. Orang itu mendengus dingin. Jadi semua yang ku katakan sudah kau lupakan? Suaranya begitu kaku tanpa kelembutan sedikitpun dan bagi orang yang mendengarnya pasti merasa menggidik dan menusuk gendang telinga. I Giyok Hang berada di sampingnya, hatinya merasa tidak enak mendengar suara itu. Murid tidak berani melupakan perkataan yang pernah Suhu katakan, kalau kau tidak melupakannya, mengapa kau belum turun tangan juga Tao Hengkan menarik nafas panjang. I Giyok Hang merasa bagian bawah ketiaknya agak dingin. Dia segera menundukkan kepalanya. Tampak sedatang pedang telah menekan jalan darah di bagian bawah ketiaknya. Ternyata rasa dingin itu terasa karena pedang itu telah mengoyak pakaiannya dan ujung pedang telah menyentuh kulit tubuhnya. I Giyok Hang menolahkan kepalanya kembali, tepat pada saat itu Tao Hengkan juga sedang menatap kepadanya. Tampak wajah pemuda itu menyiratkan penderitaan yang tidak terkatakan. Pandangan matanya seperti kosong dan terpaku ke depan. Ketika dia melihat sinar mati I Giyok Hang, tanpa dapat mempertahankan diri lagi tubuhnya bergetar. Kakinya menyurut mundur satu langkah. Kelima jari tangannya mengendur. Pedang yang tadinya menekan di bawah ketiak I Giyok Hang segera memperdengarkan suara terang dan terlepas jatuh di atas tanah. Terdengar orang tadi meraung marah. Tiba-tiba tangannya melepas kemudian secepat kilat menotok jalan darah pada punda I Giyok Hang. Setelah itu terdengar suara plak. Plak sebanyak dua kali. Tidak usah diragukan lagi tentu Tao Hengkan kena. Ditempeleng oleh gurunya. Kemudian terdengar lagi dia membentak dengan suara marah. Coba ulangi kembali apa yang pernah kuajarkan Tao Hengkan terdiam sejenak. Di bawah pedang ada perasaan, apapun tidak dapat berhasil, apabila pedang tanpa perasaan, persoalan apapun dapat diselesaikan, kata Tao Hengkan. Kalau kau sudah tahu bahwa pedang yang tanpa perasaan baru bisa menyelesaikan semua persoalan, mengapa kau masih tidak menikamnya? Apakah kau akan membiarkan pedangmu berperasaan suhu, aku, aku, kata Tao Hengkan dengan suara parau. Tidak menunggu Tao Hengkan menyelesaikan kata-katanya, terdengar orang itu mendengus marah. Cepat ambil pedang itu, jangan ucapkan kata-kata yang tidak ada gunanya pada saat itu jalan darah I Giyok Hang sudah tertotok. Jelas tubuhnya tidak dapat bergerak. Karena itu dia hanya dapat mendengar pembicaraan antara Tao Hengkan dengan gurunya, tetapi tidak dapat melihat gerak-gerik mereka. Dia tidak tahu apakah Tao Hengkan menuruti perkataan gurunya mengambil pedang itu. Hatinya terasa berdebar-debar, perasaannya kacau balau. Dia juga merasa bingung karena tidak mengerti makna pembicaraan kedua orang itu. Justru di saat dia tidak mengerti apa yang akan dialaminya, tiba-tiba dari belakang punggungnya terdengar suara angin berdesir seperti senjata tajam yang digerakkan di udara. Ketika mulai terdengar, suara itu seperti bergerak cepat sekali. Namun sesaat kemudian melemah dan dalam waktu yang bersamaan terdengar suara Tao Hengkan yang mirip keluhan. Suhu, aku benar-benar tidak sanggup, ucap Tao Hengkan. Kau pasti sanggup, bahkan kau tidak akan menikamnya dari belakang. Putarlah ke depannya dan tikam tepat di jantungnya. Inilah yang dinamakan pedang tanpa perasaan, baru saja perkataan orang itu selesai, I Giok Hang melihat Tao Hengkan sudah berjalan dengan terhuyung-huyung ke depannya. Pemuda itu tidak memangguli cunju lagi. Entah kapan dia meletakkan pemuda itu. Tangan kanannya menggenggam sebatang pedang, tetapi pergelangan tangannya justru tampak gemetar terus. Kalau dilihat dari langkah kakinya yang limbung, tampaknya pemuda itu berjalan ke depannya bukan atas kehendak dirinya sendiri. Tetapi didorong oleh gurunya. Pada saat ini perasaan I Giok Hang bukan main tegangnya. Dia dapat mendengar bahwa orang itu tidak akan turun tangan sendiri, Melainkan dia mengharuskan Tao Hengkan yang melakukannya. Untuk mengokohkan prinsipnya yang entah pedang. Tanpa perasaan semuanya dapat diselesaikan apa tadi. Dengan kata lain, mati hidupnya tergantung pemuda itu sendiri. Karena itu sepasang Mati I Giok Hang yang indah menyorotkan sinar yang mengandung penderitaan menatap Tao Hengkan lekat iekat. Tetapi ketika Tao Hengkan berjalan ke arahnya, kepala pemuda itu sudah menunduk dalam-dalam. Dia tidak berani memandang sinar Mati I Giok Hang. Kau masih belum turun tangan juga tanya guru itu lagi. Tiba-tiba Tao Hengkan mendengarkan kepalanya. Penderitaan yang tersirat di wajahnya sudah mencapai titik puncaknya. Tetapi sekejap kemudian tampak tersirat keriangan di wajahnya, Meskipun kejadiannya hanya sekejap mata, Tetapi I Giok Hang yang sejak tadi menatapnya sempat memperhatikan perubahan wajahnya itu. Belum sempat I Giok Hang mengerti apa arti perubahan wajahnya tadi, Tiba-tiba pergelangan tangan Tao Hengkan bergerak. Sinar tajam berkilauan, ternyata pedang di tangan Tao Hengkan sudah menusuk ke dalam jantungnya. I Giok Hang bukan gadis mebarangan. Ilmu silatnya tinggi sekali. Ketika melihat gerakan pedang Tao Hengkan, Dia segera sadar bahwa pemuda itu sudah mengambil keputusan yang bulat. Dia tidak mungkin menghunjamkan pedangnya setengah jalan atau tidak sampai hati lagi seperti sebelumnya. Dalam waktu yang demikian singkat, I Giok Hang teringat perasaan hatinya yang berbunga-bunga ketika mendengar Tao Hengkan mengatakan tidak sampai hati membunuhnya saat itu baru menyadari betapa bodohnya dia. Tao Hengkan meluncurkan pedang demikian cepat. Belum lagi pikiran I Giok Hang habis, dadanya sudah terasa nyeri. Ternyata pedang itu sudah menghunjam ke dalam. Metu I Giok Hang habis, dadanya sudah terasa nyeri. Ternyata pedang itu sudah menghunjam ke dalam. Metu I Giok Hang menjadi gelap seketika. Dia merasa tubuhnya seperti selembar kertas yang melayang tertiup angin. Telinganya masih sempat mendengar orang itu tertawa dengan terkekeh kemudian berkata, Mari kita pergi I Giok Hang mendengar desi rangin yang semakin lama semakin menjauh. Lalu tidak terdengar lagi, karena orangnya sendiri sudah terkulai pingsan di atas tanah entah berapa lama sudah berlalu. Lambat laun kesadarannya tergugah kembali. Ketika dia membuka matanya, tampak matahari sudah diufuk barat. Hari sudah menjelang senja. Sebentar lagi malam akan merayap. I Giok Hang membiarkan matanya terpejam beberapa saat. I Giok Hang membuka matanya kembali dan menatap kesekelilingnya. Tampak bebatuhan dan rerumputan di sekitarnya penuh dengan percikan darahnya. Tapi yang paling banyak nodanya justru pakaiannya yang putih. Bahkan hampir seluruhnya terpercik darahnya sendiri. Mendapatkan dirinya masih belum mati, I Giok Hang justru merasa keherananlah ingin memaksakan dirinya untuk bangkit dan duduk. Tetapi baru saja bergerak sedikit. Telinganya sudah mendengar seseorang berkata, Sio Chia, jangan bergerak. I Giok Hang sudah lama tinggal bersama-sama dengan Seobun Jit di dalam lembah Gin Hoa Kok. Tetapi selama itu dia belum pernah menemui sikap seperti sekarang ini. Tampak pinggangnya agak menekuk dan berdiri di samping I Giok Hang. Seandainya tidak ada golok yang dijadikan penyanggah, mungkin orang tua itu sudah terkulai jatuh sejak tadi. I Giok Hang ingin menggerakkan mulutnya untuk berbicara, tetapi dia tidak mempunyai tenaga sedikitpun. Sio Chia, antara aku dan ayahmu terdapat permusuhan yang dalam. Dan sampai sekarang masih belum terselesaikan. Sekarang aku sedang menderita luka parah. Tetapi tampaknya luka yang kau derita justru lebih parah lagi. Seandainya pedang Tao Heng Kan tadi menusuk lebih dalam satu dua cun saja, tidak usah diragukan Sio Chia sekarang pasti sudah terkapar menjadi mayat. Tetapi aku berniat menolongmu agar bisa hidup terus, asal kau bersedia mengawalkan permintaanku, selesai mengucapkan kata-kata itu, suasana jadi hening esaat. I Giok Hang menatap ke atas langit. Tampak beberapa ekor elang sedang berterbangan mengelilingi tempat itu. Tiba-tiba saja timbul rasa takut dalam hatinya lah takut menerima kenyataan dirinya akan mati. Lagi pula dia tidak rela dirinya yang masih demikian muda mati begitu saja. Dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk bertanya. Permintaan, A, pas Seabun Jit maju selangkah kemudian menatap I Giok Hang lekat-lekat. I Giok Hang dapat melihat sinar mati Seabun Jit yang mengandung kekalutan hatinya. Seperti ada keinginan membiarkan I Giok Hang mati cepat-cepat, tetapi juga ada keinginan membiarkan dia hidup terus agar permintaannya dapat terlaksana. Beberapa saat kemudian, baru terdengar Seabun Jit menarik nafas panjang sambil mendongakan wajahnya menatap langit. Seabun Jit! Seabun Jit! Tidak disangka kau akan mengorbankan selembar jiwamu untuk menyelamatkan putrimusuhmu sendiri. Tetapi selain ini, apakah masih ada care lainnya? Tanya I Giok Hang. I Giok Hang tahu, selanya tinggal di dalam lembah Gin Hoa Kok, Seabun Jit setiap waktu mencari kesempatan untuk melampiaskan kebencian hatinya kepada ayahnya ataupun dirinya. Tetapi dengan berbagai pertimbangan, maka dari awal hingga akhir dia tidak pernah melakukan apa-apa. Ayahnya sendiri berkali-kali memperingatkan dirinya agar berhati-hati terhadap Seabun Jit. Ayahnya pernah mengatakan bahwa Seabun Jit adalah tokoh golongan hitam yang dulunya sangat terkenal. Meskipun di luarnya tampak dia patuh sekali kepada mereka ayah dan anak, tetapi sebetulnya mereka memelihara musuh dalam selimut. Justru karena ilmu kepandayan Seabun Jit mempunyai keistimewaan tersendiri dan cukup tinggi. Maka I Giok Hang pun tidak segan-segan memanggilnya paman. Tentu saja Seabun Jit tidak akan mengajarkan ilmu kepandayanya kepada I Giok Hang juga tidak akan belajar darinya. Tetapi terhadap kejadian yang aneh bagaimanapun dalam dunia Buen, boleh dikatakan bahwa pengetahuan Seabun Jit sangat luas. Dia sering mengungkitnya di hadapan I Giok Hang. Karena itu, kalau ditilik dari luarnya, hubungan mereka baik-baik saja. Meskipun kenyataannya dalam hati masing-masing terdapat ganjalan yang tidak pernah diperlihatkan. Sampai saat ini Seabun Jit baru menyatakan isi hatinya secara terus terang. I Giok Hang hanya memandang Seabun Jit lekat-lekat. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Sekali lagi Seabun Jit menarik nafas panjang. Sio Chia, aku ingin mengajukan sebuah permintaan kepadamu. Tetapi apakah kau bersedia melaksanakannya I Giok Hang tidak mengerti urusan apa yang dimaksud oleh Seabun Jit. Untuk sesaat dia tidak tahu harus menjawab apa. Wajah Seabun Jit tiba-tiba saja menjadi garang. Dia membentak dengan suara keras. Perempuan Si I, apakah selembarnya Wasabun Jit kurang berharga ditukar dengan sekali anggukan kepalamu Jit Siok? Katakan, lah, ah, ah, permintaanmu kata I Giok Hang dengan susah payah. Seandainya kau bersedia melaksanakan permintaanku, maka aku akan mengoparkan darah yang ada dalam tubuhku ke dalam lukamu. Dengan demikian, bukan saja jiwamu akan tertolong, bahkan tenaga dalammu akan bertambah. Kau jawab dulu, kau bersedia mengawalkan permintaanku atau tidak saat itu I Giok Hang merasa tubuhnya sudah terlalu lemah. Dirinya bagai ada di ambang kematian. Asal suara ucapan Seabun agak keras sedikit saja, telinganya terasa mendengung-dengung. Dengan susah payah dia baru berhasil menyimak apa yang dikatakan Seabun Jit. Sampai Seabun Jit menyelesaikan kata-katanya, I Giok Hang baru menyadari lukannya ternyata demikian parah. Kalau tidak, mana mungkin Seabun Jit sudah mengorbankan dirinya untuk menolong I Giok Hang? Tentu saja dia tidak tahu bahwa watak Seabun Jit sangat keras, peniriannya kukuh sekali. Dia sudah bertekad untuk membalaskan dendam penolongnya yakni Tocu Hek Cuito yang dibunuh oleh I Ki Hu. Tetapi Seabun Jit juga sadar bahwa ia tidak punya kesempatan lagi. Lukanya terlalu parah. Seabun Jit mengerti satu hal. Walaupun lukanya dapat disembuhkan, kepandainya sudah menyusut terlalu banyak sekarang saja dia bukan tandingan I Ki Hu. Apalagi setelah lukanya sembuh dan kepandainya semakin menurun. Karena itulah dia bersedia menolong I Giok Hang agar cita-citanya yang belum tercapai semasa hidup dapat dilaksanakan oleh gadis itu. Juga demi keselamatan Li Chun Ju. I Giok Hang merenung sejenak. Dia tahu, apabila tidak mengabulkan permintaan Seabun Jit, pasti dirinya akan mati. Permintaan apapun yang diajukan orang itu, asal bukan mati, dia tidak akan menolaknya. Biarpun permohonan Seabun Jit itu mungkin suatu yang membahayakan jiwanya, setidaknya dia juga sudah memperoleh keuntungan. I Giok Hang menggeretakan giginya erat-erat. Baik, Jit, Siok, aku ber, se, dia, Seabun Jit menatapnya lekat-lekat. Aku tahu kalian ayah dan anak memang berhati keji dan tidak segan membunuh siapa saja. Tetapi aku juga tahu bahwa kalian mempunyai satu segi kebaikan, yakni selalu memegang janji. Namun, karena hal ini penting sekali bagiku, aku minta kau bersumpah kalau aku sampai, menyelahi, janji, biarlah, aku mati titik dengan, P, dan menembus di, jantung, tampaknya Seabun Jit puas terhadap sumpah yang diucapkan gadis itu. Baik, dengarkan baik-baik permintaanku. Aku ingin kau mencari Li Chun Ju sampai ketemu dan sampaikan padanya agar jangan melupakan apa yang pernah ku katakan kepadanya. Ilmu kepandainya tidak seberapa, kau juga harus melindunginya apabila dia sampai berhadapan dengan musuh. Tidak peduli siapapun musuhnya, pokoknya kau harus membantunya sekuat tenaga I Giok Hang mendengarkan permintaan Seabun Jit dengan seksama. Setelah selesai, ia merasa permintaan orang itu tidak terlalu sulit. Dengan kekuatan ayahnya dan dia sendiri, apabila ingin melindungi seseorang yang tidak memiliki ilmu sama sekalipun, juga bukan hal yang sulit. Dia tidak perlu turun tangan sendiri. Dengan lencana Gin Leng Hia Chiang, dia bisa memerintahkan tokoh manapun untuk melakukan tugas itu. Apa masih ada yang iain tanya I Giok Hang? Si O Chia, kau jangan menganggap permintaan ini terlalu ringan aku tahu sahut I Giok Hang. Seabun Jit menarik nafas panjang. Kemudian dia mengangkat geloloknya yang tadi dijadikan tongkat penyanggah tubuhnya. Si O Chia, aku mempunyai dua macam hadiah yang akan kuberikan kepadamu. Pertama, golok lemas ini. Yang satu lagi tempat tidur pusaka yang dinamakan Banyan Siping. Kau harus merebahkan diri di atasnya selama satu kentungan. Tidak boleh sembarangan bergerak, satu kentungan kemudian, kau boleh bangun. Tetapi satu kentungan lagi, kau harus kembali merebahkan diri di atasnya dan kali ini tidak boleh bergerak selama tujuh hari tujuh malam. Di bagian atas tempat tidur itu aku meninggaikan sebuah kitab kecil yang berisi tujuh belas jurus terampuh yang pernah ku pelajari. Senjatamu sendiri seutas pecut, tentu ilmu yang kau miliki jauh lebih hebat. Tetapi tujuh belas jurus yang kutulis itu merupakan kombinasi antara pecut dengan golok lemas ini. Kau belum pernah mempelajarinya, Igi Yok Hang mengunggukan kepalanya. Tiba-tiba Sabun Jit mengangkat goloknya ke atas kemudian memotong uratna di pergelangan tangannya sendiri. Darah langsung mengucur dengan dras. Sabun Jit cepat-cepat membungkukan tubuhnya lalu menempelkan pergelangan tangan yang disayatnya tadi keluka di dada Igi Yok Hang. Sabun Jit menekannya kuat-kuat. Igi Yok Hang merasa di dalam tubuhnya ada darah hangat yang mengalir. Tidak lama kemudian, keadaannya sudah seperti sebelumnya. Matanya terasa ingin dipejamkan agar dapat tertidur dengan pulas. Sabun Jit sendiri sudah terkulai di samping tubuh Igi Yok Hang. Wajahnya pucat palsi, tubuhnya sudah dingin dan kaku. Ternyata Sabun Jit sudah mati kehabisan darah. Udara lambat laun maja digelap. Igi Yok Hang tahu dirinya telah tertolong. Dia membiarkan tubuhnya terbaring di atas tanah. Tanpa bergerak sedikit pun dia melewati sepanjang malam. Pada hari kedua, Igi Yok Hang merasa hawa murni di dalam tubuhnya sudah dapat diedarkan dengan lancar. Dia bangun dan berlatih ilmu. Sampai menjelang sore harinya, Igi Yok Hang baru menghentikan gerakannya. Cepat-cepat dia memanggul jenasa Sabun Jit kemudian mencelat ke atas kudanya. Tidak lupa dia mengambil golok lemas yang dihadiahkan orang tua itu. Kemudian melesat ke arah lembah Gin Hoa Kok. Sesampainya di dalam lembah Gin Hoa Kok, Metsu Igi Yok Hang membelalak. Hatinya terkejut bukan kepalang. Keadaan di dalam lembah itu kacau balau, seperti baru terjadi peperangan dasyat dan beribu-ribu tentara dan kuda yang mengacak-acak tempat itu. Tanaman dan rerumputan rusak tidak karuhan. Tidak terlihat keindahan yang memukau seperti sebelumnya. Igi Yok Hang termangu-mangu. Dia tahu semua ini merupakan hasil perbuatan Guru Tao Heng Kan. Tetapi sampai sekarang dia masih belum tahu siapa orang itu sebenarnya. Igi Yok Hang memanggul jenasa Sabun Jit ke ruangan batu tempat tinggal orang itu semasa hidupnya. Kemudian dia menggali tanah di sana dan menguburkannya asal-asalan. Setelah itu dia berdiam diri beberapa saat. Hatinya sedang mempertimbangkan apakah dia harus menuruti perkataan Sabun Jit agar merebahkan dirinya di atas tempat tidur Banyan Siting selama tujuh hari tujuh malam? Seandainya dia menuruti kata-kata orang tua itu, bukankah dia bisa mati kesal terkurung di dalam ruangan batu itu selama tujuh hari? Dengan membawa pikiran itu, akhirnya dia hanya mengambil kitab kecil peninggalan Sabun Jit. Matanya melirik sekilas ke arah tempat tidur Banyan Siting itu. Setelah itu dia keluar dari ruangan batu tersebut dan mencelat ke atas kudep putihnya serta meninggalkan Ginhua Kok. I Giok Hang tidak ingin merebahkan dirinya di atas tempat tidur Banyan Siting selama tujuh hari tujuh malam. Bahkan dia meninggalkan Ginhua Kok dengan tergesal-gesa. Tujuannya ingin bertemu dengan Ikihu secepatnya agar dapat menceritakan peristiwa yang terjadi di dalam Ginhua Kok kepada ayahnya. Karena itu pula, begitu meninggalkan lembah Ginhua Kok, dia langsung memacu kudanya menuju wilayah Sichuan. Ketika itu, ia dan ayahnya membawa Tawoling meninggalkan Ginhua Kok. Baru menempuh perjalanan sejauh seratus li lebih, tiba-tiba ayahnya menyuruh ia pulang ke lembah dan mengajak Li Chunju menemuinya. Saat itu, Ikihu juga mengatakan bahwa dia akan menempuh perjalanan dengan lambat dan menunggu I Giok Hang datang dengan membawa Li Chunju. I Giok Hang menyadari bahwa kepergiannya sudah memakan waktu sehari lebih. Tetapi ayahnya tidak balik ke lembah Ginhua Kok untuk menengok keadaannya. Hatinya menjadi bingung. Namun gadis itu selalu beranggapan bahwa ilmu kepandayan ayahnya demikian tinggi. Mana mungkin terjadi apa-apa pada dirinya. Mungkin orang tua itu sudah tidak sabar menunggunya sehingga berangkat terlehih dahulu menuju Sichuan. Karena itu dia melarikan tunggangannya secepat kilat, siang malam tanpa istirahat sedikitpun. Kira-kira tengah malam, rembulan bersinar dengan terang, tiba-tiba di kejauhan terlihat sebuah kereta berwarna putih keperakan berhenti di tengah padang rumput. Hati I Giok Hang melonjak ke girangan. Baru saja ia ingin membuka mulut memanggil ayahnya, tiba-tiba dia melihat ada sesuatu benda yang aneh di samping kereta kudanya. Setelah memperhatikan dengan seksama, hati I Giok Hang jadi tertegun ternyata benda itu adalah sebuah pedupaan tempat menancapkan hill. Di atasnya memang tertancap beberapa batang sarana sembahyangan itu. Diam-diam I Giok Hang berpikir, aneh sekali. Mungkinkah dia mengadakan upacara sembahyang pengangkatan saudara dengan seseorang di sini? Cepat-repat dia melajukan kudanya untuk maju beberapa depa. Ternyata dia melihat lagi sebuah batu besar di samping wadah pedupaan itu. Sedangkan di atas batu itu lerukir tulisan Hai yang artinya ha-ha-gia. Hampir saja. Giok Hang tertawa geli melihatnya. Kalau hanya sebuah tempat pedupaan saja, dia masih merenungkan adanya kemungkinan ayahnya menjalankan upacara sembahyangan mengangkat saudara dengan seseorang. Tetapi dengan adanya tulisan Hai yang terukir di atas batu, berarti ada sepasang kekasih yang menjalankan upacara perkawinan dengan menyembah langit dan bumi. Tentu saja tidak mungkin ayahnya yang menikah. Saat ini hati I Giok Hang benar-benar dilanda kebingungan. Dia segera menghentakan sepasang kakinya dan melesat ke depan. Tia, aku sudah kembali. Tampak tirai penutup kereta kuda tersingkap, Gin Leng Hia Chiang I Kihau yang namanya menggetarkan dunia persilatan turun dari kereta itu. Setelah melihat I Giok Hang orang tua itu menarik nafas panjang. Aih, kenapa hanya kau seorang tanya I Kihau? Tia, di dalam lembah Gin Hoa Kok telah terjadi sesuatu yang penting ketika aku sampai. I Giok Hang tergesa-gesa ingin menceritakan apa yang terjadi di dalam lembah Gin Hoa Kok, tetapi I Kihau tidak memberinya kesempatan. Giok Hang, Tia di sini juga ada urusan yang penting. Untuk sementara tunda dulu ceritamu mengenai Gin Hoa Kok tukas I Kihau. I Giok Hang jadi bingung. Tia, kau ada urusan penting apa di sini? Apakah kau sudah tahu apa yang terjadi dalam lembah Gin Hoa Kok tanya I Giok Hang? I Kihau tertawa lebar. Urusan yang terjadi pada jarak seratus li lebih, mana mungkin aku bisa mengetahuinya? Giok Hang, Tia sudah menduda sejak lama. Sekarang baru timbul ketenginan untuk beristri lagi. Mengapa kau masih belum mengucapkan selamat kepada ayahmu ini? Tubuh I Giok Hang langsung bergetar. Hampir saja dia tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Tia, ah, apa yang kau katakan tanya I Giok Hang? Di dalam lembah Gin Hoa Kok, sejak kecil I Giok Hang hidup bersama ayahnya. Dia belum pernah mendengar ayahnya mengatakan akan menikah atau mengambil istri lagi. Ketika ia melihat tulisan di atas batu besar tadi, I Giok Hang hampir saja tertawa geli dan merasa yakin bukan ayahnya yang sedang menjalankan upacara pernikahan. Tetapi, sesuatu yang dianggap paling mustahil toh akhirnya menjadi kenyataan. Aku sudah menjalankan upacara pernikahan di tempat ini. Cepat kau temui ibumu yang baru ucap I Ki Hu. Mendengar kata-kata ayahnya yang bersungguh-sungguh dan mimik wajahnya yang serius, I Giok Hang sadar apa yang didengarnya memang kenyataan. Bukan I Ki Hu yang sedang bergurau dengannya. Ia menolahkan kepala kembali melihat tulisan di atas batu tadi. Kali ini dia baru memperhatikan bahwa tulisan itu demikian rapi dan tidak ada bekas pahatan sedikitpun. Hal ini membuktikan bahwa ayahnya membuat tulisan itu dengan mengerahkan tenaga dalamnya ke ujung jari dan menekannya di atas batu itu. Untuk sesaat, kekalutan dalam hati I Giok Hang langsung mencapai puncaknya. Sejak kecil dia hidup berdampingan dengan ayahnya. Mereka saling memperhatikan dan saling mencintai. Selama itu pula tidak ada seorang ibu pun yang menemani mereka. Di dalam hati I Giok Hang, dia merasa hanya mempunyai seorang ayah. Tidak mempunyai ibu. Walaupun kadang-kadang dia suka menanyakan perihal ibunya kepada ayahnya, tetapi I Ki Hu tidak pernah menjawabnya dan sekarang, tiba-tiba ada seorang perempuan asing yang menjadi ibunya. Bahkan ia harus memanggil mama pada perempuan asing itu. Bagi I Giok Hang, hal ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Karena itu pula, dia terdiam untuk beberapa saat. Tia, aku tidak sedih menemuinya. Akhirnya I Giok Hang menjawab dengan tegas. Wajah I Ki Hu langsung berubah angker dan berwibawa. Giok Hang, kau tidak senang dengan tindakan ayahmu ini bentaknya garang. Anak tidak berani, jawab gadis itu. Kalau begitu, cepat temui ibumu. Tangan I Ki Hu terulur dan pergelangan tangan I Giok Hang telah tercengkeram olehnya. Dia menyeret anak gadis itu ke arah pintu kereta. Belum lagi sampai, lengan bajunya sudah dikibaskan, tirai penyekat kereta itu pun tersingkap. Hati I Giok Hang tercekat seketika. Di samping itu, dia meragukan pandangan matanya sendiri. Siapa yang menjadi istri I Ki Hu? I Giok Hang memandang dengan matel, terbelalat. Tanpa sadar tangannya menuding ke dalam kereta. Kau rupanya engkau orangnya, rupanya di dalam kereta duduk seorang gadis yang usianya hampir sebaya dengan I Giok Hang. Gadis ini tidak asing baginya. Karena dia adalah putri Patsian Kiam Tao Chuhun suami istri, yakni Tao Ling. Meskipun I Giok Hang adalah seorang gadis yang sangat cerdas. Tetapi dia sama sekali tidak membayangkan ayahnya akan memilih seorang istri yang patut menjadi putrinya. Lebih-lebih tidak membayangkan bahwa gadis itu adalah Tao Ling. Untuk sesaat I Giok Hang tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi ada satu hal yang diakininya. Biar bagaimanapun dia tidak sudi mengakui Tao Ling sebagai pengganti ibunya. Metu I Giok Hang menatap Tao Ling lekat-lekat. Wajah gadis itu tampak menyiratkan perasaan yang aneh. Pandangan matanya kosong. Seakan tidak memperdulikan peristiwa apapun yang terjadi di hadapannya. Urusan sehebat apapun tidak akan mempengaruhinya. I Giok Hang menatapnya sejenak. Kemudian tiba-tiba saja dia membalikan tubuhnya dan bermaksud melesat pergi. Berhenti bentak I Ki Hu. I Giok Hang tidak berani membangkang. Tetapi meskipun langkah kakinya terhenti, ia tidak membalikan tubuhnya sama sekali. Ia berdiri membelakangi I Ki Hu dan Tao Ling. Wajah I Ki Hu berubah tidak enak dilihat. I Giok Hang, mengapa kau masih belum menyembah kata I Ki Hu dengan nada dingin? I Giok Hang tetap berdiri tanpa bergerak sedikitpun. Hawa amarah dalam dada I Ki Hu langsung meluap. Giok Hang, rupanya di dalam pandangan matamu sudah tidak ada ayahmu lagi. Tentu saja dalam pandanganku, ayahku masih ada. Tetapi apabila menyuruh aku sembarangan menyembah seseorang dan memanggilnya ibu, aku tidak dapat melakukannya, sahut I Giok Hang tegas. Selama hidupnya, baru kali ini I Giok Hang bersikap demikian keras kepala di hadapan ayahnya. Di satu pihak, emosi dalam hatinya seakan membara, tetapi di pihak yang lain, dia juga merasa takut. Karena dia paham sekali wata ayahnya. Apabila laki-laki itu sudah membenci seseorang, biarpun putrinya sendiri, ia tidak segan-segan mengambil tindakan tegas. Ternyata memang benar. Baru saja ucapannya selesai, terasa ada angin yang menyambar dari belakangnya. I Giok Hang sadar, seandainya gerakan ayahnya yang menimbulkan sambaran angin itu, meskipun dia menghindar juga tidak ada gunanya. Karena itu, dia diam saja tanpa bergerak sedikitpun. Pundak I Giok Hang terasa memberat, tangan I Ki Hu telah menekannya. Dengan keras I Ki Hu membalikkan tubuh putrinya. Setelah itu tenaga dalamnya dikerahkan ke arah telapak tangan. Berlutut bentaknya keras. Telapak tangannya menekan di pundak I Giok Hang, begitu tenaganya dikerahkan. Gadis itu merasa seakan ada benda yang beratnya ribuan kati menindip pundaknya. Sepasang lututnya jadi lemas, hampir saja dia menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Tetapi watak I Giok Hang sangat keras. Saat itu juga, dalam hati dia berseru. Tidak. Aku tidak boleh berlutut dengan panik dia menghimpun hawa murninya dan menyentakannya ke atas. Tetapi, mana mungkin tenaga dalamnya dapat menyaingi I Ki Hu? Sesaat kemudian terdengar suara krek. Krek. Rasanya ri menyerang kedua pergelangan kakinya sampai-sampai dia hampir tidak dapat mempertahankan diri. Matanya berkunang-kunang, kemudian bluk. Tentu karena dia mengerahkan tenaganya untuk mengadakan perlawanan, maka tulang kecil di pergelangan kakinya langsung patah seketika. Begitu sakitnya sampai seluruh tubuh, I Giok Hang gemetar. Keringat dingin menetes membasai keningnya. Tetapi dalam hati dia merasa senang, karena dari awal hingga akhirnya tetap tidak menyembah Tawoling. I Ki Hu melihat putrinya rela membiarkan tulang kakinya patah tetapi tetap tidak bersedia menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tawoling. Tidak timbul perasaan iba sedikitpun di hatinya, bahkan dia semakin marah. Mulutnya mengeluarkan suara terkekeh-kekeh dan terdengar menyeramkan. Giok Hang, nyalimu sungguh besar. Rupanya ka sudah berani melawan aku tanya I Ki Hu. I Giok Hang menenangkan perasaannya. Dia juga mengeluarkan suara tertawa yang dingin. Tia, kau yang memaksa anak melakukannya. Jangan menyalahkan aku I Ki Hu tertawa terbahak-bahak. Aku tidak mempunyai anak seperti kau. Tangannya segera melayang dan menampar wajah I Giok Hang. I Giok Hang sungguh bermimpit pun tidak pernah membayangkan ayahnya akan memutuskan hubungan dengannya. Pipinya terasa perih. Namun dalam sekejap mati I Ki Hu sudah mengangkat tangannya kembali. Tetapi kali ini dia hanya menekan pun da I Giok Hang. Gadis itu segera menahan kedua tangannya di atas tanah. Pokoknya, bagaimanapun dia tidak sudi menjatuhkan diri berlutut. Tenaga dalam I Ki Hu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Bahkan orang yang dapat menandinginya di dunia Kang O, mungkin dapat terhitung dengan jari. Tadinya I Giok Hang bermaksud menopang tangannya di atas tanah dan mencelat ke belakang. Tetapi tekanan di pundaknya demikian kuat. Bukan saja tubuhnya tidak dapat terangkat, bahkan tulang kedua lengannya pun hampir patah seperti tulang di pergelangan kakinya. Tanpa dapat menahan diri lagi, tubuhnya terkulai di atas tanah. Dan tiba-tiba pinggangnya seperti terantuk sebuah benda yang keras. Suwaktu ingatan melintas di benaknya. Tunggu dulu teriaknya segera. Apakah kau sudah bersedia menyembah di depan ibumu? Tanya I Ki Hu dengan nada dingin. I Giok Hang tidak menyaut. Dia mengulurkan tangannya ke dalam saku baju dan mengeluarkan sebuah benda yang sinarnya berkilauan. Ternyata Gin Leng Hia Chiang. Lihat lencana seperti bertemu dengan orangnya sendiri seru I Giok Hang. I Ki Hu langsung tertegun. Karena lencana itu memang merupakan lambang dirinya. Siapapun yang bertemu dengan lencana itu, dia seperti mewakili I Ki Hu sendiri. Dan apapun yang diperintahkan, orang-orang dunia bulim sampai saat ini belum pernah ada yang menentangnya. Sedangkan lencana Gin Leng Hia Chiang yang sekarang di tangan I Giok Hang, justru I Ki Hu yang menyerahkannya sendiri agar disampaikan kepada Leng Chow Asya Sing. I Ki Hu pernah menjanjikan Leng Chow Asya Sing untuk menggunakannya sebanyak dua kali. Wata I Ki Hu memang angin-anginan. Tetapi apa yang pernah diucapkannya tidak pernah dijelat kembali. Karena itu telapak tangannya langsung terhenti di tengah udara. Apalagi yang kau inginkan tanya I Ki Hu dengan nada dingin. Aku hanya ingin meninggalkan tempat ini, tidak ada permintaan lainnya, terang. I Giok Hang melemparkan lencana itu di depan kaki I Ki Hu. Laki-laki setengah bayak itu menyepahkan kakinya, lencana itu mental di tengah udara dan disambut oleh tangan I Ki Hu. Giok Hang, dengan mengandalkan lencana ini, kau bisa meninggalkan tempat ini. Tetapi sadarkah kau bahwa sekali kau pergi, hubungan kita sebagai ayah dan anak pun sudah terputus tanpa berpikir panjang. I Giok Hang langsung menyaut. Ayahnya sendiri yang tidak menginginkan putrinya. Bukan putrinya yang tidak menginginkan ayahnya, I Ki Hu tertawa terkekeh-kekeh. Bagus sekali. Bagus sekali. Tetapi aku tetap mengharap kau dapat menjaga dirimu baik-baik tangannya merogoh ke dalam saku pakaiannya. Dia mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna hijau kemudian dilemparkannya ke atas tanah. Di dalam botol itu terdapat dua butir pil penyambung tulang. Bawalah dan sambung kembali tulang kakinmu yang patah itu I Giok Hang. Yang tahu obat penyambung tulang buatan ayahnya manjur sekali. Tetapi wataknya yang keras membuat dia tidak sudi menerima pemberian I Ki Hu. Bahkan meliriknya sekilas pun tidak. Terima kasih katanya singkat. Seret. Golok lemas pemberian seabun jit ditarik keluar. Dia menggunakannya sebagai penyanggah. Kedua kakinya tidak dapat menapak di atas tanah. Dengan menahan sakit, ia melesat pergi meninggalkan tempat itu. Ketika I Giok Hang baru melesat sejauh beberapa depa, tiba-tiba I Ki Hu berteriak. Tunggu dulu. Apa yang terjadi di dalam lembah Gin Hua Ko I Giok Hang sama sekali tidak menolahkan kepalanya. Tao Heng Kan menculik Li Chun Ju. Tiga iblis dari keluarga Leng dan Leng Chau Asian Singh menimbulkan masalah di dalam lembah Gin Hua Ko. Entah mengapa mereka lari terbirik-birit. Seabun jit sudah mati. Dan masih ada seorang laki-laki yang tinggi sekali meruntuhkan seluruh tembok yang mengelilingi lembah Gin Hua Ko. Keadaan di dalam ataupun di luar kacau balau. Tao Heng Kan memanggil orang itu suhu. Pada saat itu, hati I Giok Hang pedih tidak terkirakan. Sembari berkata, dia terus melesat lagi sejauh beberapa depa. Tulang di pergeiangan kakinya sudah patah karena tekanan I Ki Hau yang terlalu kuat. Saat ini persendiannya terasa nyeri. Meskipun untuk menyambungnya memang tidak terlalu sulit, tetapi gerakannya sekarang hanya mengandalkan sebilah golok, maka sulitnya bukan main. Tetapi I Giok Hang tetap tidak sudi memohon ayahnya. Dia lebih tidak sudi lagi menyembah di hadapan Tao Ling. Sedikit demi sedikit dia menggeser golok di tangannya tidak berapa lama kemudian, sosok tubuhnya hanya meninggalkan bayangan yang berlompat I Ompat dan akhirnya menghilang dalam kegelapan malam. Ketika bayangan I Giok Hang sudah tidak terlihat lagi, I Ki Hau baru menolahkan kepalanya dan memaksakan bibirnya mengembangkan seulas senyuman. Anak ini sejak kecil sudah kehilangan ibunya, karena itu adanya jadi keras. Harap Hujan tidak mengambil hati atas sikapnya wajah Tao Ling tetap tidak menyiratkan perasaan apa-apa. Kata-kata Wukun, panggilan kepada suami, terlalu serius. Karena aku, hubungan kalian ayah dan anak jadi retak. Justru akulah yang bersalah, I Ki Hau menghampirinya dan mengelus-elus rambut Tao Ling dengan lembut. Mulanya Tao Ling ingin menghindar, tetapi baru saja kepalanya dipalingkan sedikit. Dia merasa menghindar pun tiada gunanya. Toh nasi sudah menjadi bubur. Dia membiarkan I Ki Hau membelai-belainya. Dan laki-laki setengah bayang itu pun tampak sangat menyayanginya. Hujan, kita juga harus melanjutkan perjalanan suara Tao Ling tidak menunjukkan perasaan apapun. Seperti orang yang mengigau dalam mimpi. Mari kita berangkat sahutnya. Pada saat ini, sebongkah hati Tao Ling meskipun belum mati, tetapi sudah tidak jauh lagi dari ambang kematian. Beberapa hari yang lalu, dia merupakan seorang gadis yang lincah dan riang, tetapi beberapa hari kemudian, dia malah berubah menjadi pendiam dan merung. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa tiba-tiba dia bisa menjadi istri si Raja Iblis yang menggetarkan dunia Kang Ou ini. Padahal dia sudah mengambil keputusan untuk tidak memikirkan apapun, termasuk Li Chun Ju. Tetapi ketika barusan dia mendengar Igi Ok Hang mengatakan bahwa Seobo Unjit sudah mati dan kokonya yang tiba-tiba saja menjadi misterius dan jejaknya tidak ketahuan malah datang ke Gin Hua Kok untuk menculik Li Chun Ju. Hatinya yang mulai redup sinarnya tiba-tiba bergelora lagi. Yang paling membingungkan, justru gerak-gerak kokonya, Tao Heng Kan. Karena, apabila di dalam gedung Kuan Hang Siao, Tao Heng Kan tidak membunuh Lipo tanpa sebab musabab, dirinya juga tidak akan menemui berbagai kejadian yang janggal sampai sekarang ini. Tentu saja, dia juga tidak akan menjadi istri Gin Leng Hia Chiang, Iki Hu. Namun kenyataannya, semuanya sudah terjadi. Tao Ling juga tidak menyalahkan Tao Heng Kan. Dia hanya menyesaikan nasibnya sendiri yang buruk. Dia mengeburkan dalam-dalam kerinduannya terhadap Li Chun Ju. Rupanya dua hari yang lalu, Iki Hu dan putrinya membawa Tao Ling meninggalkan Gin Hua Kok. Kereta kuda itu dilarikan dengan cepat, tetapi baru menempuh perjalanan kurang lebih seratusan Li, tiba-tiba Iki Hu mengeluarkan suara seruan terkejut. Seakan ada sesuatu yang tiba-tiba teringat olehnya Lap pun segera menghentikan kereta kudanya di tepi jalan. Kemudian dia melepaskan tali yang mengait pada loher seekor kuda putih. Gio Hang, cepat kau kembali ke Gin Hua Kok dan bawa Li Chun Ju kemari. Kita harus mengajaknya bersama-sama ke Sichuan untuk menemui pasangan suami istri Pat Kua Kiam, Li Wan kata Iki Hu. Igi Ok Hang tidak banyak bertanya. Dia hanya mengiakan kemudian melesat ke atas kuda putih yang dilepaskan oleh Iki Hu tadi lalu melesat kembali ke Gin Hua Kok. Sedangkan apa yang dialaminya di dalam lembah itu sudah kita ketahui. Sementara itu, setelah Igi Ok Hang kembali ke lembah Gin Hua Kok, kereta kuda yang ditumpangi oleh Iki Hu dan Tao Ling melaju lagi ke depan secepat kilat. Mereka menempuh perjalanan sejauh belasan Li. Kemudian di sebuah padang rumput yang luas, Iki Hu menghentikan keretanya. Berduaan dengan si Raja Iblis yang menggetarkan dunia Kang Ou itu perasaan Tao Ling agak takut juga. Tetapi, dia sama sekali tidak membayangkan bahwa Iki Hu mempunyai pikiran untuk mengambilnya sebagai istri. Dia hanya khawatir Iki Hu yang licik itu akan membunuhnya dengan kejam. Karena itu dia duduk sendiri di dalam kereta tanpa berani mengeluarkan suara sedikit pun. Bahkan bernafas pun tidak berani keras-keras. Iki Hu menyilangkan tangannya di depan dadala berjalan mondar-mandir di padang rumput itu. Dengan rasa jenuh mereka terus menunggu, sampai matahari sudah tenggelam, ternyata Igi Ok Hang masih belum kembali juga. Sepasang alis Iki Hu tampak menjungkit ke atas. Heran. Anak itu sudah pergi setengah harian, mengapa sampai sekarang belum kembali juga Iki Hu seakan menggumam seorang diri. Mungkin didalani lembah terjadi sesuatu yang menunda kedatangannya, Tao Ling memaksakan dirinya menjawab. Tiba-tiba Iki Hu menolahkan kepalanya sambil tersenyum. Tao Kou Nio, ada sedikit ucapan yang ingin ku sampaikan. Entah Tao Kou Nio bersedia meluluskannya atau tidak Tao Ling melihat sepasang metu Iki Hu menyorotkan sinar yang ganjil, ketika mengecapkan kata-kata itu. Jantungnya langsung berdebar-debar. Urusan apa tanyanya lirih. Iki Hu melangkah setindak ke depan. Tao Kou Nio mempunyai wajah yang cantik. Dari luar terlihat lembut, di dalam bijak sana. Aku sudah lama menduda, karena itu atak Giok Hang menjadi manja dan liar. Apakah Tao Kou Nio bersedia mengikat diri denganku menjadi suami istri mendengar kata-katanya, persis seperti orang yang disambar petir? Mulutnya melongot, lidahnya keluh. Mana sanggup dia mengucapkan apa-apa? Iki Hu tersenyum. Tao Kou Nio tidak mengucapkan sepatah kata pun, pasti hatimu sudah setuju. Kita menyembah langit dan bumi di sini saja. Bagaimana menurut pendapatmu Sembari berkata, dia mengulurkan tangannya menarik Tao Ling? Tidak. Tidak teriak Tao Ling ketika kelima jari tangan Iki Hu hampir menyentuh pergelangan tangannya. Iki Hu menggerakkan tangannya ke depan, tidak dibiarkannya Tao Ling menghindar. Sekejap saja pergelangan tangan Tao Ling sudah tercengkeram olehnya. Mengapa tidak tanya Iki Hu? Tao Ling merasa seluruh tubuhnya menjadi lemas ketika Iki Hu berhasil mencengkeram pergelangan tangannya. Tubuhnya bersandar di tempat duduk kereta dan hanya bisa berteriak dengan gugup. Tidak. Tidak teriak Tao Ling lagi. Iki Hu tersenyum tipis. Sepasang matanya menatap Tao Ling lekat-lekat. Kalau dinilai dari usianya, memang Iki Hu pantas menjadi ayah Tao Ling. Tetapi karena tenaga dalamnya sudah mencapai taraf yang tinggi sekali, kelihatannya justru seperti laki-laki yang usianya belum mencapai empat puluhan tahun. Lagi pula wajahnya sangat tampan, sehingga orang tidak akan sebal melihatnya. Dan senyumannya barusan justru membuat bulu kuduk di sekujur tubuh Tao Ling jadi mermang. Dengan lemas dia memejamkan matanya, telinganya mendengar Iki Hu berkata kembali. Tao Ko Nio, apabila kau bersedia mengikat diri menjadi istriku, dendam permusuhan kedua orang tuamu yang aneh baru bisa terbalas, mendengar kata-katanya, Tao Ling jadi haran. Diam-diam dia bertanya kepada dirinya sendiri. Dendam permusuhan orang tua? Apakah kedua orang tuaku sudah menemui bencana rasa terkejut di dalam hatinya semakin bertambah? Apakah ayah ibuku telah dicelakai orang tanya Tao Ling? Urusan ini cepat atau lambat pasti akan terjadi. Sejak semulakah seharusnya sudah dapat menduganya, jawab Iki Hu. Tao Ling tahu kekuasaan Iki Hu besar sekali. Apapun tidak ada yang sulit baginya. Meskipun dia menginginkan Tao Ling menjadi istrinya, dan sekarang masih belum kesampaian, dia tetap tidak perlu mengucapkan kata-kata yang demikian untuk menakut-nakutinya. Hati Tao Ling semakin tercekat justru karena percaya apa yang dikatakan Iki Hu. Kalau begitu, siapa orangnya yang A, akan mencelakai kedua orang tuaku? Aku tanyanya gugup. Untuk sementara aku masih belum tahu. Tetapi asal kita sudah sampai di Sichuan, semuanya akan menjadi jelas. Ini urusan kecil, kalau kau sudah menjadi istriku, mungkinkah aku tidak membalaskan dendam kedua orang tuamu Tao Ling terdiam beberapa saat. Dengan perasaan seorang gadis, ia mempertimbangkan situasi yang dihadapinya. Dia sudah melihat bahwa keinginan Iki Hu tidak dapat dicegah. Jangan kata padang rumput ini begini sepi dan terpencil. Biarpun di depan halayak ramai atau kota besar, kalau Iki Hu sudah mempunyai ringatan untuk mengambilnya sebagai istri, siapa lagi yang dapat mencegahnya? Perlahan-lahan dia memejamkan matanya. Dalam benaknya langsung terbayang wajah Licunju. Mereka sudah mengalami suka duka bersama selama satu bulan lebih. Bahkan kaki mereka sama-sama pernah menginjak di pintu kematian, yang akhirnya mereka bisa meloloskan diri dari maut. Dalam hati Tao Ling, tadinya dia sudah yakin bahwa seumur hidupnya ini, ia tidak akan berpisah lagi dengan Licunju. Taruhlah dirinya harus menjadi dayang Iki Yok Hang dan Licunju harus menjadi penjaga. Malam di lembah Gin Hoa Kok, asal dapat bersama-sama untuk selamanya, ia tetap rela. Tetapi, ia tidak pernah menduga bisa terjadi perkembangan seperti sekarang ini. Hati Tao Ling sedang merindukan Licunju, tetapi telinganya justru mendengar Iki Hu berkata lagi. Tao Kou Nio masih tidak bersuara, itu tandanya sudah setuju. Chai He memberi hormat dulu kepadamu, Tao Ling membuka matanya, dia melihat Iki Hu sedang membungkuk dalam-dalam memberi hormat kepadanya. Perlahan-lahan dia menarik nafas panjang. Iki Hu menegakkan tubuhnya dan berjalan pergi. Tao Ling tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Karena itu ia hanya melihat saja. Ternyata Iki Hu menghampiri sebongkah batu besar dan mengguratkan jari tangannya di sana. Dalam sekejap metu sudah terbaca sebuah huruf Hai di atas batu besar itu. Kemudian Iki Hu balik lagi. Tanpa dapat mempertahankan diri, Tao Ling membiarkan dirinya diseret oleh Iki Hu dan melakukan penyembahan dengan menundukan kepala tiga kali di atas tanah. Mereka menjalani upacara pernikahan dengan menyembah langit dan bumi. Dalam satu malam saja, Tao Ling sudah berubah menjadi istri resmi si Raja Iblis Iki Hu. Tiba-tiba saja hatinya terasa kebal. Dalam satu malam seolah-olah hatinya berubah menjadi kaku dan membeku seperti salju di pegunungan Taisan tetapi bukan berarti hatinya tidak ada perasaan lagi. Paling tidak, jauh dilubuk hatinya, dia masih mengingat Li Chun Ju. Terdengar suara derap kaki kuda. Ternyata Iki Hu sudah naik ke atas kereta dan melarikannya dengan kencang menuju si Cuan. Kereta terus bergerak ke depan, sedangkan hati Tao Ling terus merindukan Li Chun Ju. Pemuda yang pernah dicintainya, bahkan masih dicintainya sampai sekarang. Tetapi di mana Li Chun Ju sekarang? Mungkin pemuda itu berada pada jarak sejauh ribuan Li, tetapi mungkin juga begitu dekat sekali sehingga hanya ada di sekitarnya. Hanya saja Tao Ling tidak tahu. Namun, bagaimanapun juga pemuda itu tidak ada di sisinya lagi. Pemuda itu sudah terpisah dengannya. Tetapi, seberapa jauh pun mereka berpisah, kasih sayang yang pernah terjalin di dalam hati mereka masih tetap terjalin dengan indah. Berpikir sampai di sini, Tao Ling tidak dapat menahan keperihan hatinya. Dia menarik nafas panjang-panjang. Helaan nafasnya justru mengejutkan Iki Hu. Laki-laki itu segera menolahkan kepalanya. Hu Jin, apa yang membuat hatimu bunda? Tanya Iki Hu. Tidak apa-apa, sahut Tao Ling cepat. Iki Hu turun dari kereta dan menghampirinya. Pada saat itu kereta kuda sudah sampai di tepian sungai. Mereka harus menyeberangi sungai itu baru dapat melanjutkan perjalanan. Jarak dari seberang sungai ke Sichuan di mana keluarga Sang tinggal, hanya seratusan hata O Ling sendiri tidak tahu sudah berapa hari mereka menempuh perjalanan. Perasaannya seakan tidak berfungsi lagi. Ketika Iki Hu menghampirinya, ia segera memalingkan wajahnya. Tampak air sungai beriak-riak, ombaknya bergulung-gulung. Arusnya deras sekali. Air mengalir ke bagian timur. Benak Tao Ling segera teringat pengalamannya ketika terhanyut arus sungai tempoh hari. Kejadian itu pula yang mempertemukannya dengan Li Chun Ju. Kembali hatinya terasa perih. Hu Jin, kita menikah sudah enam hari. Tetapi setiap hari kau terus menghela nafas pendek, menghembuskan nafas panjang. Apakah hatimu sedang merindukan seseorang tanya Iki Hu? Tao Ling tertegun. Diam-diam dia berpikir, bagaimana Iki Hu hisat tahu perasaannya. Sebetulnya, kalau melihat keadaan Tao Ling sekarang, jangankan Iki Hu yang demikian cerdas, orang biasa pun dapat menduga apa yang menjadi ganjalan hatinya. Sampai sekian lama Tao Ling tidak memberikan jawaban. Hu Jin, apakah pemuda yang sedang kau rindukan itu Li Chun Ju? Tanya Iki Hu lagi. Bukan, bukan dia jawab Tao Ling dengan terkejut. Iki Hu mengembangkan seulas senyuman. Semakin Hu Jin tidak berani mengakui, aku justru semakin yakin. Memang dia lah orangnya. Tapi, Hu Jin, apakah kau tahu siapa pemuda itu sesungguhnya aku tidak tahu. Jawabnya singkat, tetapi Tao Ling seakan sudah mengakui bahwa memang Li Chun Ju yang dipikirkannya. Tadi dia tidak berani mengakui karena merasa takut apabila Iki Hu sudah mengetahuinya maka iblis itu akan membunuh kekasih hatinya. Selesai berkata, dia baru menyadari ucapannya barusan salah. Dengan panik ia menarik tangan Iki Hu. Jangan kau celakai dia, katanya gugup. Iki Hu mengembangkan seulas senyuman kepadanya. Apabila dia bukan putra Tochu Hekcu itu, tentu saja aku tidak akan mencelakainya. Tetapi kalau dia ternyata orang yang ku cari-cari selama ini. Hi, hi, hi. Api yang liar tidak dapat dipadamkan, angin musim semi terus silih berganti. Biar bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan ia hidup di dunia ini. Tubuh Tao Ling langsung gemetar mendengar kata-kata Iki Hu lah sadar dirinya tidak mungkin bisa membujuk Iki Hu. Karena itu dia pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Seorang diri Iki Hu berjalan di tepi sungai tanpa ada sebuah perahu melaju dari tengah-tengah sungai. Gerakannya cepat sekali. Sekejap saja perahu itu sudah mulai terlihat jelas. Tubuh Iki Hu berkelebat menghampiri kereta. Disingkapnya sebuah papan lalu mengeluarkan segulungan tali. Setelah itu dia melesat lagi ke tepi sungai. Gerakan tubuhnya bukan main cepatnya. Pada saat itu, perahu tadi kebetulan sedang melaju lewat. Tubuh Iki Hu berputar, tangannya dihentakan ke depan, terdengar suara desiran. Tali itu pun melayang ke arah perahu. Rupanya sejak tadi Iki Hu sudah mengadakan persiapan. Tali yang dipegangnya mempunyai cantolan dari besi pada bagian ujungnya. Sentakannya begitu kuat, ujung tali itu pun langsung menancap di bagian geladak perahu. Iki Hu tertawa terbahak-bahak. Ujung tali yang satunya juga mempunyai cantolan besi. Iki Hu menancapkannya di atas tanah. Gerakan perahu pun tertahan oleh kedua tali yang disaling berkaitan itu. Gulungan tali itu sekarang berbentuk tipian yang panjang. Tubuh Iki Hu bergerak kembali. Dia mencelat ke atas tali dan berjalah dengan cepat menuju perahu. Baru mencapai setengahnya, terlihat seseorang muncul dari dalam kabin perahu. Ketika melihat Iki Hu berjalan di atas tali dan menuju ke perahu, orang itu tertegun sejenak. Cepat-cepat dia menyingkapkan pakaiannya dan menghunus sebilah golok. Tangannya mengayun ke depan untuk menebas tali yang mengait di geladak perahu itu. Kalau ditilik dari gerakan tangan orang itu yang begitu cepat dan reaksinya yang spontan, kemungkinan besar seorang tokoh bulim juga. Lagipula bukan tokoh sembarangan. Pada saat itu, Iki Hu baru mencapai setengah jalan, apabila orang itu berhasil menebas tali yang dijadikannya titian, pasti tidak akan tercebur ke dalam sungai. Sedangkan arus sungai itu begitu deras. Meskipun Iki Hu memiliki ilmu yang tinggi sekali, tetap saja dia akan seperti tikus yang tercebur di parip. Tetapi bagaimanapun ilmu kepandayan Iki Hu memang sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Baru saja orang itu muncuri dari dalam kabin, dan Iki Hu melihat gerakan tubuh orang itu yang demikian gesit, ia langsung tahu ilmunya tinggi sekali. Dia sendiri sudah mempunyai persiapan. Ketika melihat orang itu mengeluarkan goloknya, dia langsung berseru ada tamu yang berkunjung, masa tidak diterima jari tangannya menyentak ke depan. Sebatang senjata rahasia melayang di udara dan meluncur tepat mengenai golok di tangan orang itu. Tampak orang itu terhuyung-huyung kemudian menyurut mundur beberapa langkah. Golok di tangannya terlepas dan terdengarlah suara trak kemudian terbelah menjadi dua bagian. Dalam waktu yang singkat itu, Iki Hu sudah mencelat ke atas perahu. Orang itu terkejut setengah mati. Kepalanya langsung didengahkan. Siapakah tuan tanya orang itu? Padahal, Iki Hu hanya sembarangan menarik perahu mana saja yang lewat guna menaikkan kereta kodenya ke atas agar bisa menyeberangi sungai. Dia tidak peduli siapa penumpang perahu itu. Lagi pula, di dalam hatinya, siapapun orangnya, asal dia mengangkat tangannya, dia dapat membunuh orang itu senaknya. Memang selamanya Iki Hu tidak pernah memandang mata pada siapapun. Tetapi ketika mendengar pertanyaan orang tadi, dia merasa logat suaranya agak asing. Karena itu dia segera mendengarkan wajahnya, tampak tubuh orang itu demikian kekar dan warna kulitnya agak kegelapan. Ternyata bukan orang Tiong Goan. Cai Hashi, perlahan-lahan orang itu menyurut mundur lagi satu langkah. Mengapa Tiong menahan perahu kami sungai ini sangat dalam, arusnya pun deras. Kami butuh perahu untuk menyeberangkan kereta kuda, karena itu meminjam perahu Tiong sebentar, kami menyewa perahu ini justru karena ada urusan yang penting sekali. Mana bisa meminjamkannya kepada Tiong untuk menyeberangi sungai. Lagi pula, geladak perahu ini juga tidak bisa memuat sebuah kereta, kata orang itu dengan ada marah. Ikihu tertawa terbahak-bahak. Tidak menjadi persoalan. Asal geladak perahu dihilangkan, kan kereta kuda kami bisa muat diatasnya, sembari berbicara, Ikihu maju ke depan dua langkah. Orang itu cepat-cepat menyurutkan tubuhnya ke belakang karena tadi dia sudah merasakan kehebatan Ikihu. Tiba-tiba Ikihu membungkukan tubuhnya sedikit. Kelapak tangannya menghantam ke bagian geladak perahu. Saat itu juga, perahu itu berguncang dengan dasyat. Terasa ada angin yang menderu-deru, papan yang menutupi bagian geladak berhamburan karena pukulan Ikihu. Terlihatlah sebuah celah yang besar. Sekali lagi Ikihu tertawa terbahak-bahak. Dengan demikian pasti muat, bukan wajah orang itu pucat pasti seketika. Tanpa dapat mempertahankan diri lagi, dia berteriak. Entah bahasa apa yang digunakannya. Tetapi tampaknya Ikihu mengerti juga sedikit-sedikit. Dia seperti mengatakan yali orang ini besar sekali atau semacam begitulah. Dia juga menanyakan kepada lama yang suci apa yang harus dilakukannya. Diam-diam Ikihu merasa geli. Kepalanya mendungap ke dalam perahu, tanpa dapat ditahan lagi, hatinya langsung tercekak. Rupanya tenaga pukulannya begitu kuat sehingga atap perahu itu pun tergetar dan jebol. Saat itu dia dapat melihat keadaan di dalam kabin perahu. Perabotan yang ada di dalamnya juga berantakan, tetapi ada tiga buah kursi yang masih terletak pada posisi semula. Di atas kursi itu duduk tegak tiga orang tanpa bergeming sedikit pun. Justru tadi Ikihu melihat ilmu orang yang muncul dari dalam kabin itu cukup tinggi. Dia tidak ingin menunda waktu lama-lama, karena itu dia ingin orang itu tunduk kepadanya dengan menghantam ke arah geladak perahu. Pukulannya tadi menggunakan tenaga sebesar sembilan bagian. Maka dari itu pula, seluruh atap yang menutupi bagian atas perahu itu ikut jebol saking kuatnya. Begitu kuatnya angin yang terpancar dari pukulan Ikihu, ketiga orang yang duduk di dalam kabin itu seperti tidak merasakan apa-apa. Hal ini membuktikan bahwa mereka bukan lawan yang dapat dianggap ringan. Dengan mengembangkan seulas senyuman, Ikihu menatap ketiga orang itu. Tampak orang yang di tengah sudah tua sekali. Wajahnya sudah penuh dengan kerutan, tetapi sulit diduga berapa usia yang sebenarnya. Tubuhnya kurus seperti lidi. Dia adalah seorang pendeta atau lama dari Tibet. Kedua orang yang di sisi kanan kirinya juga sama-sama pendeta. Kalau dilihat dari tampangnya, usia keduanya sekitar enam puluhan tahun. Telapak tangan ketiga orang itu dirangkapkan di depan dada. Maka mereka terpejam dengan tenang, seakan tidak menyadari apapun yang terjadi di atas perahu. Setelah menatap sesaat, hati Ikihu semakin penasaran. Segera tubuhnya berputar dan mencengkeram bahu orang itu. Siapa kalian bentaknya lantang. Ketika Ikihu mengulurkan tangannya untuk mencengkeram, tampaknya orang itu ingin menghindar. Tapi gerakan tubuh Ikihu terlalu cepat, meskipun orang itu sempat menggeser ke samping sedikit. Tetap saja bahunya kena tercengkeram Ikihu. Dia berusaha memberontak, tetapi kelima jari tangan Ikihu mencengkeramnya kuat-kuat. Terdengarlah suara krek. Krek begitu sakitnya sehingga wajahnya pucat pasi. Tetapi mulutnya masih memaki dengan garang. Sebentar lagi kau akan mati, untuk apakah sesumbar Ikihu memperdengarkan suara tertawa yang dingin. Lengan tangannya dihentakanlah bermaksud melemparkan orang tadi ke dalam sungai, tetapi harus saja dia mengangkat tubuh orang itu. Tiba-tiba kedua pendeta yang duduk di sisi kiri dan kanan membuka matanya. Mati mereka menyorotkan sinar yang ganjil. Ikihu adalah seorang tokoh yang memiliki kepandayan yang tinggi. Apapun yang menyangkut ilmu silap pasti dia tahu. Hatinya kembali tercekak. Diam-diam dia berpikir, ilmu yang dipelajari kedua pendeta ini mirip dengan ilmu Bittat Sinkeng dari kaum pendeta berjubah kuning di pedalaman Tibet. Sinar mati mereka menyeratkan rona kekuningan. Dapat dipastikan bahwa kedudukan maupun tenaga dalam mereka dalam OEI KAU, agama kuning, sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Berpikir sampai di situ, tanpa dapat dipertahankan lagi gerakan tangannya jadi lambat. Tampak lama yang duduk di tengah-tengah mendongakan kepalanya dan melirik ke kiri kanan. Kedua lama yang duduk di sisinya pun memejamkan matanya kembali. Lama tua itu herkata dengan nada perlahan dan seperti keenggan-engganan. Apabila Isicu ingin meminjam perahu, untuk apa harus melukai orang? Harap cepat N-nya berangi sungai. Loceng, panggilan kepada diri sendiri yang kedudukannya seorang pendeta, ingin melanjutkan perjalanan secepatnya, tentu saja Ikihu menggunakan kesempatan untuk menatap ketiga pendeta itu. Tampak mereka memang mengenakan jubah pendeta berwarna kuning, tetapi karena sudah tua sekali, maka warnanya sudah pudar. Apalagi lama yang duduk di tengah, bahkan pakaiannya sudah berubah warna menjadi agak kelabu.